Di saat yang sama, Luoping juga bingung. Dia tidak dapat mengetahui serangan dari arrai tersebut, tetapi dia sangat takut dengan kekuatan dari arrai tersebut. Tekanannya saja sudah cukup untuk membuat wajahnya merah dan pembuluh darahnya menyembul. Begitu serangan sebenarnya jatuh, kekuatannya tidak akan terukur. Dia harus menghilangkan pengekangan tekanan sebelum serangannya jatuh, sehingga dia tidak berada dalam situasi pasif. Namun, tidak mudah untuk menghilangkan tekanan tersebut. Sambil berpikir, kekuatan inti sejati yang melilit ramuan di mulutnya tiba-tiba menyebar. Beberapa ramuan segera ditelan ke dalam perut Luoping. Di bawah kehalusannya, kekuatan obat langsung menyebar dan memenuhi seluruh tubuhnya. Dengan pemasukan kekuatan obat dari ramuan tersebut, kekuatan Ki Luoping meningkat pesat. Saat Ki powernya meningkat, tekanan pada dirinya juga secara bertahap menurun. Menuangkan kekuatannya ke dalam kapak ilahi es berapi, Luoping tiba-tiba mengangkat kapak ilahi dengan bantuan kekuatan ilahi roh api dan kekuatan ilahi roh air. Kemudian, dia menebas ke arah Laut Guntur dengan kekuatan luar biasa. Axe radians yang besar menembus kehampaan dan bergegas menuju Laut Guntur. Pada saat ini, Guntur kesengsaraan Cian jatuh dari Laut Guntur. Tebalnya puluhan kaki dan mengandung energi dalam jumlah besar yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Begitu Guntur kesengsaraan Cian muncul, badai dahsyat segera bertiup di ruang sekitarnya. Aliran udara yang kacau berkecamuk dan seluruh ruang susunannya bergejolak. Meskipun ruangnya sangat kacau, hal itu tidak mempengaruhi stabilitas ruang Array. Aliran udara yang kacau dan kekuatan kekerasan dihalangi oleh kekuatan pertahanan Array ketika mereka bersentuhan dengan penghalang Array. Itu bukan karena kekuatan pertahanan dari Array tersebut begitu menakutkan, tetapi karena Array dan Array tersebut telah disempurnakan menjadi satu. Secara alami, serangan Array tidak dapat melukai Array tersebut. Namun, bagi Luoping, Cian kesengsaraan Guntur yang jatuh dari atas membuat wajahnya berubah secara dramatis. Setelah Axe Radians, dia tidak ragu untuk menebas lebih dari sepuluh kali. Lebih dari sepuluh Axe Radians yang kuat terhubung satu sama lain dan terbang secara tertib untuk bertabrakan dengan Cian kesengsaraan Guntur yang jatuh dari atas. Gemuruh. Retak. Retak. Suara tabrakan dan Guntur yang terus-menerus bergema di ruang jimat formasi. Bersamaan dengan suara-suara ini, ada juga pelepasan Qi yang kuat secara terus-menerus. Lapisan demi lapisan gelombang spasial menyebar dari tempat petir kesengsaraan Cian dan cahaya kapak bertabrakan. Mereka naik dan turun, dan saat bergoyang, mereka menciptakan kekuatan tumbukan yang sangat besar. Luoping menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan dan terus-menerus menggunakan teknik gerakannya untuk menghindar, tapi dia tetap tidak bisa menghilangkan dampaknya. Dia langsung terkena penghalang arai jimat dan menempel padanya. Setelah gelombang kejut menghilang, tubuh Luoping perlahan menjadi lemas dan duduk di tanah. Dia benar-benar kelelahan dan wajahnya pucat pasi. Melihat lautan petir yang masih sangat padat dan menindas, mata Luoping menunjukkan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. King Lei, saya tidak menyangka formasi ini mampu melepaskan petir kesusahan Cian. Meskipun warna petir kesengsaraan Cian ini masih terang, itu sudah cukup untuk menyapu bersih para ahli di bawah tahap Dongsu. Untungnya, saya telah melakukan persiapan yang cukup sebelumnya. Jika tidak, petir kesengsaraan tadi akan merusak tubuh saya dan melukai saya secara serius. Meskipun aku hanya terluka ringan sekarang, aku telah menghabiskan lebih dari setengah kekuatanku. Jika aku ingin terus menahan serangan berikutnya, aku harus memikirkan cara lain. Luoping tidak pernah berpikir bahwa formasi ini akan menjadi petir kesusahan Cian. Kekuatan petir kesengsaraan Cian barusan membuatnya merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Meskipun dia tidak menderita terlalu banyak kerusakan karena persiapan sebelumnya, tidak mungkin untuk menahan petir kesusahan hanya dengan mengandalkan kekuatan kapak ilahi Yan Bing. Luoping harus memikirkan cara lain untuk menahan lautan petir di atas. Sekarang dia sendirian, dia bisa menggunakan beberapa cara rahasia, jadi dia tidak terlalu khawatir. Sambil berpikir, dua cermin identik seukuran kepala manusia muncul di depan Luoping, melepaskan dua aura kuat. Kedua cermin ini adalah Bright Serenade Tracer Mirror. Meskipun kekuatannya belum pulih sepenuhnya, itu masih merupakan senjata peri. Meski hanya mengandalkan pertahanannya sendiri, itu sudah cukup untuk menahan petir kesusahan Cian di atas. Belum lagi Bright Serenade Tracer Mirror telah disempurnakan oleh Luoping. Dia bisa menggunakan sutra hati tenang cerah untuk mengendalikan cermin untuk menyerang dan bertahan, menampilkan sepenuhnya kekuatan cermin. Dengan pengoperasian sutra hati tenang cerah, kedua cermin-cermin harta karun tenang masing-masing melepaskan kekuatan. Dua nyala api, satu hitam dan satu putih, bangkit dan dengan cepat terjalin di dalam kehampaan, membentuk nyala api hitam dan putih. Pada saat yang sama api hitam dan putih ini terbentuk, petir kesusahan Cian lainnya jatuh dari lautan petir di atas. Petir kesusahan ini sedikit lebih tebal dari yang sebelumnya. Petir kesengsaraan Cian ini menimpa api hitam dan putih. Kedua belah pihak sangat kuat. Untuk sesaat, mereka menemui jalan buntu, dan tidak ada yang bisa menang. Aliran udara di seluruh ruang jimat sekali lagi diaduk, menjadi sangat ganas dan kacau. Luoping bersandar pada penghalang jimat, mengendalikan Bright Serenade Racer Mirror untuk menahan turunnya petir kesusahan Cian. Akhirnya, setelah kebuntuan beberapa saat, api hitam dan putih akhirnya membungkus petir kesusahan Cian sepenuhnya. Kekuatan petir kesusahan juga sepenuhnya ditekan dan menjadi sangat jinak. Setelah menekan petir kesusahan, api hitam dan putih segera terbelah menjadi dua dan kembali menjadi satu api hitam dan satu putih. Bahkan petir kesengsaraan Cian terbagi menjadi dua bagian oleh api, dan masing-masing dibungkus oleh api hitam dan putih dan ditarik kembali ke dalam Bright Serenade Racer Mirror. Setelah Bright Serenade Racer Mirror menelan petir Cian Tribulation, auranya meningkat secara signifikan. Bagaimanapun, energi petir kesusahan sangat murni dan kuat. Merasakan sedikit perubahan pada Bright Serenade Racer Mirror, Luoping akhirnya menunjukkan senyuman lega di wajahnya. Alasan kenapa dia mengeluarkan Bright Serenade Racer Mirror untuk menahan petir Cian Tribulation adalah karena dia berharap bisa menggunakan energi petir Tribulation untuk memulihkan kekuatan cermin harta karun. Hasil saat ini adalah apa yang ingin dia lihat. Kekuatan Bright Serenade Racer Mirror telah meningkat, dan kekuatan yang bisa dia tampilkan juga meningkat. Dia lebih percaya diri dalam melawan petir kesusahan. Oleh karena itu, pada periode waktu berikutnya, Luoping menahan tujuh petir kesusahan Cian berturut-turut, dan tidak ada lagi petir kesusahan yang jatuh. Meski petir kesusahan telah hilang, lautan petir dan awan hitam di atas masih belum hilang. Mereka menutupi kekosongan di atas tanpa pengurangan kekuatan apapun, yang mana hal ini sangat aneh. Aneh. Secara logika, jika aku menahan semua petir kesengsaraan, formasi ini akan kehilangan alasan keberadaannya. Seharusnya tidak ada serangan lain. Namun, dalam formasi petir ini, tidak ada ruang seperti sebelumnya. Pasti ada harta karun di salah satu dari dua formasi tersebut. Mungkinkah formasi ini memiliki cara lain? Awan hitam dan lautan petir di atas tidak bergerak. Apa alasannya? Sudah lama sekali sejak petir kesusahan turun. Mungkinkah ada yang aneh? Luoping memandangi awan hitam dan lautan petir di atas. Dia memikirkannya untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak dapat memahami alasannya. Dia telah mencoba membubarkannya beberapa kali, namun bahkan nyala api dari Bright Serenade Tracer Mirror tidak dapat membakarnya. Setelah hening beberapa saat, hati Luoping tergerak. Dia secara langsung mengendalikan Bright Serenade Tracer Mirror untuk menggantung di atas kepalanya, melepaskan cahaya hitam dan putih untuk menutupi tubuhnya. Setelah menyiapkan pertahanan, Luoping langsung terbang ke lautan petir di atas dengan Bright Serenade Tracer Mirror. Dia ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Begitu dia memasuki lautan petir, cahaya menyilaukan langsung menembus mata Luoping. Ia tidak berani melihat sumber cahaya di depannya. Awalnya, saat dia melihat lautan petir dari bawah, hari sudah seterang siang hari. Sekarang setelah dia memasuki lautan petir, sumber cahayanya puluhan kali lebih terang. Bahkan dengan kultifasi Luoping saat ini, dia masih lengah. Matanya tertusuk oleh sumber cahaya. Dia harus menutup matanya rapat-rapat untuk menghilangkan rasa sakitnya. Setelah beberapa saat, Luoping tiba-tiba membuka matanya. Matanya segera mengeluarkan dua sinar hitam pekat. Kedua sinar cahaya ini bersinar, tetapi mata Luoping menjadi hitam pekat. Mata hitam pekat Luoping sepertinya mampu menembus kehampaan yang tak ada habisnya. Ada rasa misteri yang tak terlukiskan. Pada saat ini, dengan bantuan sepasang mata ajaib ini, Luoping langsung melihat sumber cahaya di depannya. Dia melihat jimat ungu mengambang di posisi sumber cahaya. Cahaya menyilaukan dilepaskan dari jimat itu. Menatap jimat ungu itu, Luoping berpikir, sebenarnya ada jimat lain. Tampaknya orang yang menyempurnakan jimat ini telah mencapai puncak dalam seni pemurnian, jimat, dan formasi. Aku hanya tidak tahu seberapa bagus seni alkimia orang ini. Jika levelnya juga berada di puncak, bukankah dia akan seperti Master Iblis Cheye, seorang jenius yang mahir dalam empat seni. Ada formasi di dalam jimat, dan ada jimat di dalam formasi. Jika aku tidak menyempurnakan Giyok Mata Cahaya Surgawi dari Klan Mata Langit dan mengaktifkan Mata Dewa, Klan Mata, aku benar-benar tidak akan mampu untuk melihat jimat ungu itu dengan jelas. Luoping tidak menyangka mata Tuhannya akan berguna saat ini. Sejak dia menyempurnakan Giyok Mata Cahaya Surgawi dari Klan Mata Langit dan menguasai kemampuan Mata Dewa Klan Mata, ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya. Giyok Mata Cahaya Surgawi yang telah dimurnikan Luoping bukanlah keseluruhan yang dia peroleh dari gerbang bulan. Meskipun potongannya sangat besar, itu masih merupakan produk setengah jadi. Tingkat kondensasinya tidak lengkap. Apa yang telah dia sempurnakan sebenarnya adalah dua mata hitam pekat seperti berlian yang dia peroleh dari Blood Demon di Domain Fana. Ketika dia mendapatkan kedua mata ini, Luoping sama sekali tidak tahu apa itu mata. Dia hanya merasa itu sangat kokoh, jadi dia menyimpannya. 542 Kedua mata yang dia peroleh dari Blood Demon bukan hanya Heaven Light Eye Jadis. Itu juga merupakan dua produk jadi yang sangat kental yang ratusan kali lebih berharga daripada yang diperoleh Luoping dari reruntuhan gerbang bulan. Setelah Luoping menangkap penyihir Cie dan menunjukkan kedua matanya, Cie terkejut dan membenarkan dugaan Luoping. Setelah beberapa pertimbangan, penyihir Cie menyarankan agar Luoping menyempurnakan Heaven Light Eye Jadis yang sudah jadi kematanya. Bagaimanapun juga, Heaven Light Eye Jadis awalnya dikondensasikan dari mata ras murid. Meskipun kemungkinannya sangat kecil, masih ada kemungkinan untuk memperoleh beberapa teknik mistik dari ras murid selama proses pemurnian. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan dengan cermat, Luoping mendengarkan saran penyihir Cie. Dulu ketika dia berkultivasi dalam pengasingan di alam budidaya, Luoping telah mengambil kesempatan untuk menyempurnakan dua Heaven Light Eye Jadis yang sudah jadi. Meskipun Heaven Light Eye Jadis sangat kuat, dia telah menggunakan kekuatan pembakaran dari api li selatan untuk melelehkannya menjadi cairan dengan sangat cepat. Setelah menyerap Heaven Light Eye Jadis yang meleleh ke matanya, Luoping memang mendapatkan teknik mistik dari ras murid selama proses pemurnian. Ini adalah teknik paling dasar dari ras murid, mata dewa. Meskipun Luoping belum menemukan kemampuan utama dari mata dewa, hanya dengan mengandalkan teknik dasar mata dewa, dia dapat melihat dengan jelas sumber cahaya di hadapannya. Jimat umu itu sendiri adalah barang yang tingkatnya relatif tinggi dan langka. Selanjutnya, itu telah disempurnakan menjadi formasi susunan ini dan ditempatkan di tengah Laut Guntur. Hal ini membuatnya semakin misterius. Selain itu, Luoping juga sangat tertarik pada orang yang telah menyempurnakan jimat susunan ini. Bagaimanapun, penyempurnaan jimat susunan ini melibatkan pandai besi, formasi susunan, dan jimat. Jika orang ini juga mahir dalam alkimia, maka orang ini juga akan menjadi seorang jenius yang mahir dalam keempat teknik tersebut. Sudah sangat jarang bertemu dengan seorang jenius seperti penyihir Cheye. Luoping tidak percaya bahwa keberuntungannya akan mencapai tingkat seperti itu jika dia bertemu yang lain. Bahkan jika dia hanya seorang jenius yang mahir dalam tiga seni, itu sudah cukup untuk mendapatkan rasa hormatnya. Terlebih lagi, gua pemusnahan telah ada hampir satu juta tahun. Itu milik periode ketika zaman kuno baru saja berakhir. Orang yang menyempurnakan jimat itu, menurut zamannya, pastilah ahli sekte iblis di zaman kuno. Meskipun dia bukan senior ras manusia, bagi Luoping, kejeniusan seperti itu patut dikagumi, apapun rasnya. Luoping mengerti bahwa sumber cahayanya adalah jimat ungu. Tentu saja, dia tidak akan menutup mata terhadap hal itu. Tidak peduli apa jenis jimatnya, dia harus mengumpulkannya atau menghancurkannya. Pada saat ini, Luoping sudah mengerti di dalam hatinya bahwa alasan awan hitam dan lautan petir belum lenyap pasti terkait dengan jimat ungu ini. Saya tidak tahu apakah jimat ungu ini adalah jimat ofensif sekali pakai. Saya akan mencobanya terlebih dahulu. Jika itu bukan jimat ofensif sekali pakai, maka saya akan memikirkan cara untuk mengumpulkannya. Luoping tidak terburu-buru mengumpulkannya karena dia tidak tahu apakah jimat ungu ini akan melancarkan serangan destruktif di bawah pengaruh kekuatan luar. Karena itu, dia harus mengujinya terlebih dahulu. Dia mengendalikan cermin bercahaya untuk melepaskan dua sinar cahaya yang melesat ke arah jimat ungu. Dengan kilatan cahaya ungu, batas pertahanan muncul di sekitar jimat ungu, menghalangi sinar cahaya dari cermin bercahaya. Sesaat kemudian, ketika cahaya dari cermin menghilang, batas di sekitar jimat ungu juga menghilang ke udara tipis. Jimat ungu itu tidak melancarkan serangan apapun. Dalam keadaan seperti itu, Luoping sangat diyakinkan. Selama jimat ungu itu tidak melancarkan serangan destruktif, dia bisa mengumpulkannya tanpa khawatir. Namun, jika dia ingin mengumpulkan jimat ungu itu, dia harus menembus batas di sekitarnya. Ini tidak terlalu sulit bagi Luoping. Dia hanya perlu meluangkan sedikit waktu untuk menyelesaikannya. Dia melepaskan sinar jari ki dari jari telunjuknya dan menembakkannya ke arah jimat ungu. Batas yang sebelumnya hilang muncul kembali. Kali ini, Luoping mengendalikan jari ki untuk menyerang dan menggunakannya untuk mengonsumsi energi batas. Tidak lama kemudian, batas itu akhirnya ditembus oleh Luoping. Melihat jimat ungu yang mengambang di tengah lautan petir, Luoping melepaskan kekuatan isap dari telapak tangannya dan menyedotnya ke arahnya. Mengambil jimat ungu di tangannya, Luoping mau tidak mau memeriksanya dengan cermat. Dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang hal itu. Dia kemudian menyuntikkan kekuatan rasa ilahi ke dalam jimat ungu itu. Sesaat kemudian, wajahnya menunjukkan ekspresi gembira. Setelah menyingkirkan jimat ungu itu, Luoping memandangi lautan petir di sekitarnya. Tiba-tiba, tubuhnya mengeluarkan kekuatan aneh yang menyedot semua petir di lautan petir di sekitarnya. Petir yang berkumpul tidak terserap ke dalam tubuh Luoping. Sebaliknya, ia terus-menerus memancarkan sinar hijau ke seluruh tubuhnya. Sesekali, cahaya hijau dari petir tiba-tiba memancarkan lei guang yang menyilaukan, disertai dengan suara guntur yang memekakkan telinga. Setelah ini terjadi sembilan kali berturut-turut, petir yang awalnya tebal berubah menjadi pelindung petir tipis yang perlahan menutupi tubuh Luoping. Setelah Luoping mengenakan armor petir, sambil berpikir, armor petir itu langsung menghilang. Dengan pemikiran lain, armor petir muncul kembali. Melihat armor petir yang setipis ke meja, mulut Luoping menunjukkan sedikit senyuman. Tiba-tiba, lei guang terlepas dari tubuhnya. Itu berkedip-kedip dengan menyilaukan dan disertai dengan suara guntur. Pada saat yang sama ketika lei guang dan lei ming muncul, tubuh Luoping menghilang ke udara. Tempat di mana diawalnya berdiri kosong. Bukan hanya tubuhnya yang tidak terlihat, bahkan auranya pun menghilang. Di lokasi lain dalam ruang jimat, hampir pada saat yang bersamaan, lei guang menyala. Dengan ledakan guntur, sosok Luoping tiba-tiba muncul. Tempat dia menghilang dan tempat dia muncul kembali dipisahkan oleh jarak puluhan li. Itu pada dasarnya adalah jarak antara dua tepi ruang jimat. Dalam jarak yang begitu jauh, pergerakan Luoping tidak hanya terjadi dalam sekejap, tetapi juga tidak ada fluktuasi spasial. Bahkan auranya tersembunyi sepenuhnya. Teknik melarikan diri yang ajaib seperti itu jelas bukan teknik biasa. Siapa sangka lautan petir ini sebenarnya adalah armor petir yang memadukan teknik serangan, pertahanan, dan penghindaran. Flash. Kecepatan penghindarannya tidak kalah sedikit pun dengan teknik penghindaran lima elemen. Meskipun aku belum memuji kekuatan pertahanan dari armor petir, itu tidak boleh terlalu lemah. Dengan armor petir ini, selain cahaya ilahiro api dan cahaya ilahiro air, pertahananku dapat ditingkatkan banyak. Luoping sangat puas dengan armor petir di tubuhnya. Dia juga sangat memuji teknik melarikan diri Thunderbolt Lightning Flash yang baru saja dia pahami. Teknik melarikan diri ini dicatat dalam jimat umu. Selain teknik melarikan diri ini, jimat umu juga mencatat beberapa informasi tentang armor petir dan cara menggunakannya. Armor petir ini disebut Thunderbolt Lightning Armor. Itu disempurnakan dengan menggabungkan beberapa bahan pemurnian langka dan berharga. Di antaranya, ilusori Heavenly Crystal bisa berubah menjadi bentuk apapun sesuai keinginan pembuatnya. Semakin tinggi level penyulingan, semakin banyak jenis kristal surgawi ilusi yang dapat diubah. Luoping telah melihat bahwa Thunderbolt Lightning Armor ini dapat berubah menjadi lautan petir dan armor petir. Setelah menyempurnakan Thunderbolt Lightning Armor, dia telah menguasai kemampuan ini. Ada juga, Batu Kekosongan Ilahi, dan Giyok Fajra. Yang pertama memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan, sedangkan yang kedua sangat kokoh dan dapat menahan tekanan terowongan luar angkasa di dunia spasial yang berbeda. Voidbot yang pernah dinaiki Luoping sebelumnya sebagian besar disempurnakan dengan bantuan dua bahan pemurnian ini. Ini cukup untuk membuktikan betapa berharganya dan kekuatan kedua bahan tersebut. Terakhir, ada beberapa Embryo Kristal Guntur di dalam armor petir Thunderbolt. Mereka dapat terus-menerus menyerap kekuatan petir dan mengubahnya menjadi berbagai jenis petir kesusahan. Dapat dikatakan bahwa nilai dari Thunderbolt Lightning Armor ini melebihi nilai senjata spiritual level 9 biasa. Fakta bahwa Luoping telah memperoleh item ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa besar keberuntungannya. Meskipun harta berharga seperti itu tersembunyi di dalam jimat, banyak murid dari Istana Pembantaian Sein telah memasuki tempat ini selama jutaan tahun terakhir. Mereka seharusnya memiliki kemampuan untuk mengumpulkannya. Bagaimana mereka bisa menyimpannya sampai sekarang? Jika hanya ada satu jalan menuju kedalaman Gua Pembantaian, meskipun penuh bahaya, jalan itu seharusnya sudah dibersihkan oleh sekelompok murid dalam jangka waktu yang lama. Sepertinya ada banyak sekali jalan di Gua Pembantaian. Jika tebakanku benar, setiap kali Gua Pembantaian dibuka, lorong yang berbeda akan muncul, dan bahaya di dalamnya juga akan berbeda. Aku benar-benar tidak menyangka pendiri Istana Pembantaian Sein memiliki cara seperti itu. Sungguh terpuji. Luo Ping bingung dengan Thunderbolt Lightning Armor dan harta yang dia peroleh dari jimat lainnya. Setelah berpikir beberapa lama, dia menyimpulkan sebuah kemungkinan. Jika itu benar-benar seperti yang dia simpulkan, maka pendiri Anihilation Sein Palace benar-benar orang yang tidak dapat diduga dan tidak dapat diduga. Tidak hanya pendiri Slater Sein Palace, tapi dia juga mahir dalam menyempurnakan senjata, formasi, dan jimat. Seorang jenius yang langka membuat Luo Ping dengan tulus mengaguminya. Pada saat yang sama, Luo Ping juga merasakan aura dominasi yang pantang menyerah dan keyakinan kuat untuk maju dengan berani. Dia percaya bahwa suatu hari dia akan melampaui pendiri Istana Pembantaian Sein. Setelah mengumpulkan jimat ungu dan lautan petir, awan gelap di atas ruang jimat akhirnya menghilang. Karena formasi telah kehilangan kekuatan ofensifnya, Luo Ping tidak membuang waktu. Dia segera menemukan inti formasi dan menyerangnya. Setelah menghancurkan inti formasi, Luo Ping segera menyerang lapisan pertahanan jimat tersebut. Selama dia bisa mematahkan jimat terakhir, mereka akan bisa bergerak maju lagi. Di depan jimat petir, Luo Ping menatap jimat itu tanpa berkedip dengan ekspresi khawatir. Di belakangnya, Bixian dan yang lainnya juga menatap jimat itu. Ini sudah menjadi jimat terakhir. Selama Luo Ping bisa mematahkan jimatnya, mereka akan bisa bergerak maju. Namun, karena Luo Ping memasuki jimat sendirian kali ini, semua orang merasa tidak nyaman. 543. Semua orang menunggu lama sekali. Mereka semua memperhatikan bahwa waktu yang dihabiskan Luo Ping di ruang jimat jauh lebih lama dari sebelumnya. Semua orang menatap posisi jimat petir tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menunggu Luo Ping memecahkan jimat itu dan keluar. Untungnya, jimat itu sedikit bergetar di dalam kehampaan, menandakan bahwa Luo Ping masih menyerang jimat itu dari dalam. Kalau tidak, orang-orang ini tidak akan mengetahui situasi di dalam. Saat semua orang menunggu dengan cemas, sebuah lubang tiba-tiba muncul di jimat itu. Aliran cahaya terbang dan berubah menjadi penampilan Luo Ping. Kakak Tan, kamu akhirnya keluar. Jika kamu tidak keluar, aku khawatir kakak Huo akan menangis. Hahaha. Luo Ping baru saja berdiri diam ketika sebuah suara terdengar. Cheng Biaolah yang berteriak keras. Arti kata-katanya langsung membuat semua orang tertawa diam-diam. Luo Ping mendengarnya dan memandang Huo King di depannya. Dia memperhatikan ada sedikit rasa malu di wajah marah Huo King. Sikap ini membuat jantung Luo Ping berdebar kencang dan dia sedikit mengernyit. Saudara Cheng, jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Ketika kata-kata marah Huo King keluar, Cheng Biaolah segera berhenti tersenyum. Dia menciutkan lehernya karena ketakutan dan segera mundur ke belakang Guding Yu. Hahaha. Kakak Tan adalah pria yang penuh kejantanan. Tentu saja dia menyukai wanita yang menawan dan penuh perhatian sepertiku. Kalian tidak boleh bicara omong kosong. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu merasakan pergaulan bebas. Mari kita lihat apakah kamu masih berani mengolok-olok kakak Tan. Huff. Saat Yi Zhen Zhen berbicara, dia memindahkan tubuhnya ke sisi Luo Ping. Dia memiliki ekspresi menggoda di wajahnya. Namun, ketika pria di sekitarnya melihat ekspresinya, mereka semua merasa sangat jijik. Selain itu, arti kata-kata Yi Zhen Zhen membuat para pria di sekitarnya merasakan ketakutan yang mendalam. Mereka semua berhenti tertawa dan tidak lagi mengolok-olok Luo Ping dan Huo King. Hei, rekan Dao Isyi, kamu harus berdiri diam. Jika kamu jatuh ke tanah, kamu akan kehilangan banyak muka. Selain itu, terima kasih atas pujian dan cintamu. Namun, jika aku benar-benar harus memilih antara kamu dan Saudara Huo, saya lebih memilih Saudara Huo. Ketika Luo Ping melihat tubuh Yi Zhen Zhen hendak bersandar ke arahnya, dia dengan cepat menghindar dan berkata pada saat yang sama. Yi Zhen Zhen mendengus dingin dan kemudian kembali ke penampilannya yang menggoda. Orang-orang di sekitarnya agak terkejut. Namun, ketika mereka memikirkan metode Yi Zhen Zhen, mereka semua mengerti apa yang dimaksud Luo Ping. Jika mereka berada di posisi Yi Zhen Zhen, mereka juga lebih memilih pria daripada Yi Zhen Zhen. Itulah yang dipikirkan semua orang. Namun, Huo King memahami arti sebenarnya dari kata-kata Luo Ping. Saat dia melihat tatapan Luo Ping, Huo King memelototinya dengan tajam. Dia menyalahkan Luo Ping karena diam-diam menggodanya. Luo Ping tersenyum dan langsung membuang muka. Dia tidak lagi memperhatikan Luo Ping. Sekarang setelah semua jimatnya rusak, dia harus memikirkan bagaimana melanjutkannya. Rekan-rekan Daois, karena rintangan telah diatasi, mari kita terus maju. Kita tidak tahu apakah ada bahaya di depan, jadi jangan buang waktu. Luo Ping mengingatkan semua orang untuk terus bergerak maju. Pada saat ini, semua orang melihat ke arah kedalaman Gua Pemusnahan saat gelombang kegembiraan baru muncul di dalam diri mereka. Saudara tanbenar, kita tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai bagian terdalam Gua Pemusnahan. Pasti ada banyak bahaya di depan. Waktu sangat berharga. Ayo cepat. Bisian berkata pada semua orang. Sebagai murid Istana Suci Pemusnahan, mereka bertiga lebih bersemangat untuk mencapai bagian terdalam Gua Pemusnahan secepat mungkin. Semua orang menganggup dan melanjutkan ke depan. Ketika mereka meninggalkan lokasi asli dari delapan jimat tersebut, bola api tiba-tiba muncul dari delapan jimat di tanah dan membakarnya menjadi abu. Kali ini, rombongan berjalan selama tiga hari tanpa menemui bahaya apapun. Situasi ini sekali lagi membuat mereka merasa tidak nyaman, dan mereka tetap tidak berani gegabuh sedikitpun. Saat ini, mereka sudah berada di Gua Pemusnahan selama delapan hari. Setelah berjalan beberapa ribu mil, mereka masih belum mencapai bagian terdalam dari Gua Pemusnahan. Setelah tiga hari damai, rombongan tidak merasa telah mencapai bagian Gua yang paling dalam. Sebaliknya, mereka semua merasa ada bahaya besar yang perlahan mendekati mereka. Para penggarap sangat peka terhadap bahaya, apalagi ketika banyak dari mereka merasakan bahaya pada saat yang bersamaan. Menurut mereka, rintangan berikutnya pasti jauh lebih berbahaya daripada delapan jimat sebelumnya. Semuanya, tetap waspada. Kegelisahan di hatiku semakin kuat. Aku khawatir kita akan segera menghadapi babak bahaya baru. Untuk mengumpulkan kekuatan, kita harus tetap bersatu. Jangan bertindak sendiri. Jika tidak, kita tidak akan bisa membantu saat menghadapi bahaya. Bisian mengingatkan semua orang. Kegelisahan di hatinya semakin kuat. Dia menduga bahaya akan segera muncul. Faktanya, dia tidak perlu mengingatkan mereka. Semua orang sudah merasakan hal ini. Semua orang siap membela diri. Mereka memperluas indera iblis mereka sejauh mungkin untuk merasakan pergerakan di ruang sekitarnya. Begitu Bisian selesai berbicara, kepulan asap muncul di depan mereka. Ia bergegas menuju Luoping dan yang lainnya dengan kecepatan kilat. Semuanya, jangan panik. Jangan menyebar. Di bawah teriakan Bisian, tidak banyak orang yang mendengarkannya. Mereka semua dengan cepat menggunakan teknik gerakannya dan menghindar ke belakang. Sejenak tim yang semula rapi berhamburan. Meski kecepatan semua orang cepat, kepulan asap di depan mereka lebih cepat. Dalam sekejap mata, sosok semua orang tenggelam di dalamnya. Setelah menenggelamkan semua orang, kepulan asap masih menyebar jauh sebelum berhenti. Pada saat ini, jalan panjang itu sunyi. Tidak ada lagi pergerakan dari Luoping dan yang lainnya. Kepulan asap berlangsung lebih dari 10 hari dan masih belum menyebar. Tidak ada yang bisa memahami situasi di balik kepulan asap. Mungkin hanya Luoping dan orang lain yang telah memasukinya yang benar-benar dapat memahaminya. Siu-siu, Jangan lari. Lihat apakah aku tidak menyusulmu dan memukulmu. Beraninya kamu menggambar kura-kura di wajahku. Jangan lari. Aku datang. Di tempat dengan perbukitan yang indah dan perairan yang jernih, berdiri hutan bambu hijau dan aliran sungai yang berkelok-kelok. Suara seorang laki-laki terdengar dari depan sebuah rumah yang dibangun dari bambu. Hehehe, sepupu ping, datang dan tangkap aku. Aku khawatir kamu tidak akan bisa menyusul. Ah, aku tidak akan membiarkanmu mengejar. Suara wanita lain terdengar. Di hutan bambu depan rumah, dua sosok, satu di depan dan satu lagi di belakang, saling berkejaran. Dari waktu ke waktu, semburan tawa terdengar. Wanita di depan memiliki dua lesung pipit yang samar-samar terlihat di pipi bayinya yang gemuk. Saat senyumannya mekar, kedua lesung pipitnya terlihat sangat menarik perhatian. Rambut hitam sebahunya menari-nari tertiup angin, memancarkan semburan wangi yang menyegarkan. Saat dia menoleh ke belakang, mata berair wanita itu menampakkan rasa bahagia yang kuat. Sedangkan untuk pemuda di belakang, meski tubuhnya proporsional dan langsing, wajahnya dilukis dengan kura-kura seperti aslinya yang menutupi seluruh wajahnya. Meski begitu, samar-samar terlihat wajah pemuda itu sangat tampan. Bisa dibilang dia dan wanita di hadapannya adalah pasangan serasi di surga. Kecepatan pemuda itu jelas lebih cepat. Tidak lama kemudian, dia menyusul wanita di depannya. Dia meraih lengannya dan menariknya ke pelukannya. Haha, siu-siu, bagaimana? Aku sudah menangkapmu sekarang, bukan. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari sekarang. Katakan padaku, bagaimana aku harus menghukumu. Pemuda itu memeluk wanita itu dan mengancamnya. Namun, nadanya dipenuhi kelembutan dan cinta. Dia tidak punya niat sedikitpun untuk menghukumnya. Huff, sepupuping, kamu menindasku lagi. Aku tidak menginginkannya, aku tidak menginginkannya. Aku tidak peduli. Lagi pula, aku sudah menggambar kura-kura itu. Jika kamu ingin menghukumku, aku akan, aku akan mengabaikanmu. Wanita itu berpura-pura marah. Mulutnya yang sedikit cemberut sangat lucu, membuat pemuda di sampingnya tersenyum dan meletakkan mulutnya di dekat telinga wanita itu. Ah, benarkah? Siu-siuku sebenarnya sedang marah. Biarkan saya melihat apakah anda benar-benar marah atau hanya berpura-pura marah. Saat pemuda itu berbicara, tangannya tiba-tiba meraih ketiak wanita itu dan mulai meremasnya. Wanita itu langsung tertawa terbahak-bahak dan melepaskan diri dari pelukan pemuda itu. Dia menjauh darinya. Sepupuping, kamu nakal sekali. Bagaimana kamu bisa menindas orang seperti ini? Hati-hati, atau aku akan sangat marah. Kata wanita itu, wajahnya memerah karena dia tidak bisa menahan tawanya sekarang. Aku tahu kamu tidak akan marah. Siu-siuku yang paling baik. Ayo, kita kembali ke rumah. Tria muda itu berjalan ke sisi wanita itu dan memegang erat tangannya di pipinya. Wajahnya dipenuhi kelembutan yang tak ada habisnya. Baiklah, Sepupuping, izinkan saya membantu anda mencuci kura-kura dari wajah anda ketika kita kembali ke rumah. Sejujurnya, kura-kura ini cukup cantik. Saya agak enggan untuk mencucinya. Wanita itu memandang kura-kura di wajah pemuda itu dan menjawab sambil tersenyum. Kalau begitu jangan dicuci. Biarkan saja di wajahku. Mungkin bisa melahirkan sarang penyu kecil. Haha. Pemuda itu tertawa dan bercanda. Tidak bisa. Mengapa? Karena itu kura-kura jantan. Apakah begitu? Lalu aku akan kembali dan melihatnya dengan cermat di cermin. Saat keduanya berbicara, mereka sudah kembali ke rumah. Pemuda itu mengambil cermin perunggu dan mulai mengamati apakah kura-kura di wajahnya itu jantan atau bukan. Melihat ini, wanita itu tidak bisa menahan cibiran. Kemudian dia menuangkan baskom berisi air untuk membasu wajahnya dan menaruhnya di depan pemuda itu. Selama lebih dari sepuluh hari, terdengar suara tawa dan makian setiap hari di sekitar rumah bambu tersebut. Sosok Luoping dan Chen Siu Siu terus-menerus berpindah-pindah antara rumah bambu dan hutan bambu, menggoda dan berbisik kapan saja dan di mana saja. Cara hidup yang begitu bahagia adalah dambaan dan pengejaran banyak pria dan wanita biasa. Bahkan para kultifator pun akan berfantasi tentang hal itu dari waktu ke waktu. Luoping tidak terkecuali. Selama lebih dari sepuluh hari, Luoping benar-benar orang biasa. Dia tidak memiliki kekhawatiran dan tidak perlu memikirkan tentang kultifasi. Hanya ada satu orang di hatinya, dan itu adalah Chen Siu Siu. 544 Setelah bersama Chen Siu Siu selama lebih dari sepuluh hari, Luoping tidak hanya membuang semua masalah dan kekhawatirannya, tetapi juga semua tujuan dan tanggung jawabnya. Dalam hatinya, dia hanya ingin hidup bahagia bersama Chen Siu Siu selamanya. Sepupu Ping, waktunya makan. Suara Chen Siu Siu datang dari dalam rumah bambu, menyebabkan Luoping segera meletakkan cangkul di tangannya dan berhenti bekerja. Saya datang. Luoping menjawab, lalu masuk ke dalam rumah untuk mencuci tangannya dan bersiap untuk makan. Kali ini, Chen Siu Siu mengatakan sesuatu yang membuat hati Luoping tiba-tiba bergetar. Sepupu Ping, kamu tidak bisa bekerja terlalu keras sampai kamu lupa makan. Jika kamu mati kelaparan, apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku tidak ingin hidup dalam kerinduan padamu di kemudian hari. Kata Chen Siu Siu sambil menyerahkan mangkuk dan sumpit kepada Luoping. Namun, saat ini, Luoping berdiri di sana dengan linglung, tanpa reaksi apapun. Pikirannya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Kematian, kerinduan. Jika saya mati, Siu Siu akan sangat sedih. Begitu pula jika Siu Siu meninggal, saya juga akan sangat sedih. Saya tidak bisa membiarkan Siu Siu menderita apapun. Bukan hanya Siu Siu, tapi juga ayahku, ibuku, dan tuanku. Aku tidak akan membiarkan mereka menderita kerugian apapun. Ayah, ibu, menguasai, mengapa mereka tidak berada di sisiku? Tuan, Tuan. Memikirkan hal ini, kepala Luoping tiba-tiba terasa sakit. Itu sangat menyakitkan sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dengan tangannya. Rasa sakit yang hebat membuatnya tanpa sadar terjatuh ke tanah. Guru, Guru, mengapa saya ingat bahwa saya memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan dengan Guru? Mengapa saya tidak dapat mengingatnya? Luoping menahan rasa sakit di kepalanya dan mulai berpikir keras. Namun, tidak peduli berapa lama dia berpikir, dia masih tidak dapat mengingat apa itu. Sepupu Ping, ada apa? Jangan menakutiku. Sepupu Ping, kamu baik-baik saja. Apa yang salah denganmu? Kami berada jauh di dalam pegunungan dan hutan. Jika sesuatu terjadi padamu, siapa yang kamu ingin aku temukan untuk menyelamatkanmu? Sepupu Ping. Tangisan Chen Siu-siu terdengar di telinga Luoping, terdengar sangat sedih dan khawatir. Namun, saat ini, Luoping tidak peduli dengan nada bicara Chen Siu-siu. Sebaliknya, dia memikirkan sesuatu yang penting dari kata-katanya. Tidak ada seorang pun yang datang untuk menyelamatkanku. Itu benar. Di tempat seperti ini, bagaimana mungkin ada orang yang datang untuk menyelamatkanku? Sama seperti guru. Guru. Memikirkan hal ini, Luoping merasa pikirannya seperti disambar petir. Rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi pikirannya, menyebabkan dia berkeringat deras. Namun, dalam keadaan seperti itu, Luoping tiba-tiba membuka matanya. Dua sinar cahaya terpancar dari matanya seperti dua bintang, menerangi kondisi pikiran Luoping. Aku tidak menyangka ilusi ini menjadi begitu nyata. Tidak, daripada menyebutnya nyata, lebih baik menyebutnya serangan langsung ke jiwa seseorang, memicu titik terlemah di hati seseorang, yang paling diinginkan. Menginginkan. Mungkin pada awalnya, saya sudah menyadari bahwa ini adalah ilusi. Namun, karena siu-siu, meskipun saya tahu itu ilusi, saya tetap ingin tinggal bersama siu-siu untuk sementara waktu. Dengan cara ini, saya secara bertahap membenamkan diri dalam saat-saat bahagia bersama siu-siu. Seperti orang biasa, saya hanya ingin tetap bersama siu-siu dan mengabaikan yang lainnya. Jika saya tidak bangun, kemungkinan besar saya akan mati bersama siu-siu seratus tahun kemudian dan berubah menjadi tumpukan debu. Pada saat itu, saya tidak hanya akan mati dalam ilusi, tetapi saya juga akan mati di luar dunia. Ilusi. Untungnya, kata-kata siu-siu membuatku memikirkan sesuatu. Itu sebabnya aku terbangun. Aku tidak menyangka bahwa aku sudah berada dalam ilusi selama lebih dari sepuluh hari. Aku ingin tahu apakah saudara Huo dan yang lainnya. Luoping langsung mengerti segalanya. Chen siu-siu di depannya hanyalah keinginan di hatinya. Namun, ilusi ini menunjukkan keinginannya pada daging dan darah, seperti kenyataan. Luoping diam-diam mengagumi ilusi cemerlang itu. Meskipun dia sudah bangun, melihat Chen siu-siu di tengah hujan dan Luoping yang menangis merasa sedikit enggan. Sepupu Ping, kamu baik-baik saja. Apa yang terjadi padamu tadi? Kamu membuatku takut setengah mati. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Melihat Luoping telah kembali normal, Chen siu-siu langsung bertanya dengan prihatin. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai wajah Luoping, menangis terseduh-seduh. Brilian, ini jelas ilusi, tapi sangat nyata. Sulit bagiku untuk menolaknya. Aku tidak ingin percaya bahwa itu palsu dan aku tidak ingin menghilangkan ilusi ini. Meskipun dia tahu bahwa Chen siu-siu di depannya bukanlah Chen siu-siu yang asli, dia sangat nyata. Tidak hanya tubuhnya yang asli, bahkan auranya pun sama persis. Merasakan aura Chen siu-siu dan merasakan tangan Chen siu-siu membelai wajahnya, Luoping hanya ingin waktu berhenti saat ini. Ia ingin waktu berhenti selamanya. Aku baik-baik saja. Ini hanya sakit kepala. Siu-siu, jangan khawatir. Bersikaplah baik. Jangan menangis. Tersenyumlah. Aku masih menyukai caramu tersenyum. Saat Luoping berbicara, dia mengulurkan tangan dan menghapus air mata di wajah Chen siu-siu. Dia tidak ingin melihatnya menangis. Dia menyukai cara Chen siu-siu tersenyum. Yah, aku tidak akan menangis. Karena kamu menyukai senyumanku, aku akan tersenyum untukmu. Air mata Chen siu-siu berubah menjadi senyuman. Dua lesung pipit menghiasi wajah bulatnya, terlihat sangat serasi. Melihat tindakan Chen siu-siu, wajah Luoping juga menunjukkan senyuman. Namun, dia merasa sedikit sedih di hatinya. Meski itu nyata dan bahkan auranya bisa diubah, sulit untuk meniru temperamen seseorang. Jika siu-siu yang asli ada di sini, dengan temperamennya, dia tidak akan pernah tersenyum secepat ini. Dia pasti akan bertanya padaku tentang sakit kepalaku. Dia tidak akan berhenti sampai dia yakin aku baik-baik saja. Meskipun aku sangat ingin membenamkan diriku dalam kebahagiaan ini, aku sangat ingin melihat siu-siu lebih banyak lagi. Namun, aku tidak bisa melepaskan beban di pundaku untuk momen kebahagiaan. Selama aku memiliki kekuatan yang besar, aku akan memiliki kesempatan untuk menghidupkan kembali siu-siu setelah aku naik ke alam abadi. Saat itu, kita selalu bisa bersama. Terlebih lagi, aku masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Luoping tiba-tiba mengerti. Tidak peduli betapa cemerlangnya ilusi ini, meskipun itu membuat Chen siu-siu begitu nyata, masih sulit untuk meniru temperamen Chen siu-siu. Chen siu-siu di depannya memiliki tubuh, tetapi tidak memiliki temperamen. Dia pasti tidak bisa menunda bisnisnya karena keegoisannya dan bahkan tenggelam dalam kebobrokan. Setelah dengan hati-hati melihat Chen siu-siu di depannya lagi, Luoping memeluknya erat-erat. Setelah beberapa saat, tanpa menunggu pihak lain berbicara, Luoping langsung melepaskan seluruh kekuatannya dan menghancurkan tubuh pihak lain. Melihat Chen siu-siu yang telah berubah menjadi bubuk, hati Luoping tidak memiliki keengganan atau kesedihan saat ini. Ini karena dia tahu bahwa ini bukanlah Chen siu-siu yang asli. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi Chen siu-siu di dalam hatinya, apalagi yang diciptakan oleh ilusi. Setelah Luoping menghancurkan tubuh Chen siu-siu, ruang di sekitarnya langsung berubah. Hutan bambu asli dan rumah bambu semuanya lenyap dan digantikan oleh lorong gua yang remang-remang. Luoping mengamati sekelilingnya. Meski sekelilingnya masih diselimuti asap, dia bisa melihat dengan jelas siluet semua orang. Di antara mereka, banyak sosok yang berserakan dan berdiri tak bergerak. Wajah mereka setenang biasanya, tanpa suka dan duka. Tidak ada kelainan. Namun, Luoping tahu bahwa orang-orang ini masih terjebak dalam ilusi. Mereka masih menikmati keinginan mereka sendiri dalam ilusi. Di tepi lorong, ada lebih dari sepuluh sosok berkumpul. Melihat tatapan Luoping beralih, orang-orang ini juga menoleh. Saudara Tan, dengan kultivasi dan kekuatanmu, bagaimana kamu bisa menghilangkan ilusi selarut ini? Sungguh sulit dipercaya. Melihat Luoping berjalan mendekat, Wuhun buru-buru bertanya. Menurutnya, Luoping seharusnya sudah menghilangkan ilusi itu sejak lama. Ilusi tingkat lanjut seperti itu tidak bisa dihilangkan hanya dengan mengandalkan kultivasi dan kekuatan. Anda tidak boleh memiliki kelemahan atau keinginan di dalam hati Anda. Semakin kuat keinginannya, semakin sulit untuk menghilangkan ilusi tersebut. Alasan mengapa saudara Tan membutuhkan waktu lama untuk menghilangkan ilusi tersebut menunjukkan bahwa Anda memiliki kelemahan atau keinginan yang fatal di dalam hati Anda. Sebelum Luoping bisa menjawab, Bisian mendahuluinya. Saat dia berbicara, dia memandang Luoping dengan tatapan licik. Ekspresi Luoping normal saat mendengar kata-kata Bisian. Emosinya tidak berubah saat Bisian mengungkapkan alasan sebenarnya. Ini karena semua orang yang hadir pada dasarnya mengetahui alasannya. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu kelemahannya. Kakak Bi benar, aku terlambat menghilangkan ilusi itu karena aku tenggelam dalam hasrat di hatiku. Tidak ada yang disembunyikan. Bagaimanapun, itu adalah ilusi yang sangat maju. Bukankah sia-sia jika saya tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk memuaskan hasrat di hati saya? Bagaimanapun, bukan berarti aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghilangkan ilusi itu. Kata-kata Luoping bercampur antara kebenaran dan kepalsuan, sehingga sulit dipahami orang lain. Lagi pula, tidak ada satupun dari mereka yang berani menggunakan ilusi untuk memuaskan keinginannya. Hal berbahaya seperti itu bukanlah lelucon. Dalam ilusi cemerlang seperti itu, sudah sangat sulit untuk bangun, apalagi tetap terjaga sepanjang waktu, atau bahkan bangun untuk kedua kalinya. Mereka semua memilih untuk segera menghilangkan ilusi tersebut ketika mereka bangun. Siapa yang berani bertahan dalam ilusi dan menikmati hasrat yang ditimbulkan oleh ilusi? Meskipun mereka tidak mempercayai perkataan Luoping, berbagai metode Luoping membuat mereka agak curiga. Mereka semua memandang Luoping dengan aneh. Luoping tidak peduli dengan reaksi orang banyak. Namun, ekspresi Huo King menarik perhatiannya. 545. Saya tidak menyangka alam ilusi kecil akan menunda kita selama lebih dari 10 hari. Terlebih lagi, masih ada 10 rekan Daois yang belum menyingkirkan alam ilusi. Menurut saya, kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Ini hanya akan menunda kita untuk jangka waktu yang lebih lama, sehingga merugikan pencarian harta karun dan warisan kita. Mungkin akan ada lebih banyak rintangan di depan. Ketika salah satu dari mereka menyingkirkan alam ilusi, mereka pasti akan menyusul. Melihat tatapan Luoping menyapu dirinya, Huo King tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menyarankan agar semua orang maju dulu. Adapun 10 orang yang masih terjebak di alam ilusi, mereka secara alami akan menyusul setelah mereka menyingkirkannya. Setelah mendengarkan kata-kata Huo King, semua orang merasa itu masuk akal. Oleh karena itu, setelah berdiskusi sederhana, mereka meninggalkan tulisan, cepat dan ikuti, di dinding batu, dan semua orang terus bergerak maju. Mereka awalnya mengira akan ada lebih banyak bahaya di depan, tapi kali ini, mereka tidak berjalan lama sebelum mereka melihat sebuah gua tempat tinggal yang menarik perhatian di depan mereka. Meski keseluruhan gua tempat tinggalnya tidak terlalu besar, ukurannya masih beberapa ratus kilometer. Di tengah-tengah gua tempat tinggalnya terdapat sebuah balok batu berbentuk lingkaran yang lebar. Di atas balok batu melingkar, ada tiga pedang yang dimasukkan langsung ke dalamnya. Pedangnya terlihat biasa saja dan tidak memiliki ciri khusus. Tidak banyak perbedaan antara mereka dan alat sihir biasa. Namun, ketika Huo King dan dua orang lainnya melihat ketiga pedang itu, mata mereka berbinar dan mereka tidak sabar untuk bergegas maju. Dari ekspresi mereka dan tubuh mereka yang sedikit gemetar karena kegembiraan, Luo Ping dan yang lainnya dapat menentukan bahwa ketiga pedang ini adalah harta karun yang langka. Harta karun, biasa dan langka, seperti itu ditempatkan dengan begitu murah hati di tengah-tengah kediaman gua. Benar-benar tidak mudah untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, semua orang melihat kebagian lain dari gua tempat tinggal. Luo Ping juga melakukan hal yang sama. Di bawah tatapannya, dia menemukan ada ratusan lubang kecil dengan berbagai ukuran di sekitar dinding gua tempat tinggal. Hampir 80 persen lubang kecil berisi benda mengambang di dalamnya. Ada senjata, pil, buku kuno, dan materi surgawi serta harta duniawi. Sama seperti tiga pedang berharga di balok batu, mereka diekspos tanpa penyembunyian apapun. Ada begitu banyak harta karun sehingga Luo Ping pun kesulitan mengalihkan pandangannya. Matanya menyapu setiap lubang kecil, memperlihatkan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Mata semua orang mengeluarkan cahaya serakah. Namun, mereka tidak bodoh. Secara alami, mereka tahu bahwa ada bahaya besar yang tersembunyi di tempat ini. Harta karun ini tidak bisa diperoleh dengan mudah, jadi mereka tidak bertindak gegabuh. Setelah beberapa lama, semua orang pulih dari keterkejutan mereka, dan mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke kelompok tiga orang Luo Ping. Saudara Bi, Saudara Kut, Saudara Huo, Saudara, kediaman gua adalah tempat suci sekte Anda. Saya, kalian bertiga sesama penganut tahu, kan? Atau lebih tepatnya, bahaya apa yang tersembunyi di kediaman gua ini? Saya ingin tahu apakah kalian bertiga rekan daois dapat memberitahu kami agar kami tidak bertindak gegabuh dan menimbulkan korban yang tidak perlu. Seseorang di antara kerumunan bertanya kepada Huo King dan dua lainnya. Bagaimanapun, mereka bertiga adalah murid luar biasa dari Istana Suci Pemusnahan dan kurang lebih mengetahui tentang gua tersebut. Jika mereka bertiga memberitahu semua orang tentang bahaya yang tersembunyi, mereka dapat menghindari masalah. Namun, Huo King dan dua lainnya mengungkapkan ekspresi tak berdaya ketika mereka mendengar pertanyaan orang tersebut. Bukannya kami tidak ingin memberitahu semua orang, tapi kami tidak tahu tentang bahaya tersembunyi di tempat ini. Setiap senior sekte kami yang keluar dengan selamat dari gua di masa lalu memiliki ingatan samar tentang apa yang terjadi. Di dalam gua, seolah-olah sebagian ingatan mereka telah terhapus. Karena itu, bahkan anggota sekte kami hanya tahu sedikit tentang gua tersebut. Faktanya, kami bertiga juga tidak tahu tentang bahaya tersembunyi di kediaman gua ini. Kami hanya tahu bahwa tiga pedang di depan kami adalah warisan terpenting dari sekte kami. Hanya murid sekte kami yang memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Adapun cara mendapatkannya, kami juga tidak tahu. Keberuntungan. Suara bisian dipenuhi dengan kepahitan. Mereka benar-benar tidak mengetahui situasi sebenarnya di dalam gua tersebut. Selain mengetahui bahwa tiga pedang di balok batu adalah warisan terpenting, mereka tidak tahu banyak lagi. Hanya mereka yang bisa memverifikasi sendiri bahaya tersembunyi di gua tempat tinggalnya. Semua orang tahu bahwa mereka bertiga tidak berbohong ketika melihat ekspresi mereka. Mereka hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Sepertinya kita harus mengandalkan kemampuan kita sendiri untuk mendapatkan harta karun ini. Ada begitu banyak harta karun di sini, jadi kita bisa memilih apapun yang kita inginkan. Tidak ada waktu yang terbuang. Menurutku kita semua harus memilih harta yang kita inginkan. Bagaimana pendapat semua orang? Orang lain menyarankan. Setelah mendengar sarannya, semua orang merasa itu masuk akal. Karena itu, mereka semua berpencar dan mengarahkan pandangan mereka pada harta karun yang membuat mereka lebih puas. Selain kelompok tiga orang Huo King, sembilan orang lainnya dengan cepat menemukan harta karun yang mereka inginkan. Mereka semua berdiri di depan lubang yang sesuai, siap mengambilnya kapan saja. Adapun kelompok tiga orang Huo King, mereka terus melihat ketiga pedang di depan mereka dengan hasrat membara. Mereka tidak bergerak sama sekali, seolah sedang memikirkan cara mendapatkan warisan terpenting. Ekspresi Luo Ping tenang. Dia juga tidak bertindak gegabuh. Dia melepaskan perasaan iblisnya untuk memeriksa sekeliling. Dia ingin melihat bahaya apa yang tersembunyi di sini. Pada saat yang sama, Luo Ping juga memproyeksikan semua harta karun di dinding ke gerbang Suantian. Dia tidak melewatkan satu pun. Di dalam gerbang Suantian, gambaran harta karun yang tak terhitung jumlahnya disusun secara berurutan di bawah proyeksi mental Luo Ping. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Di bawah gambar-gambar ini, sesosok tubuh menatap mereka dengan saksama, tidak mampu menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Baru setelah suara Luo Ping bergema di udara, orang ini kembali tenang. Senior Che Ye, berapa banyak harta karun yang kamu kenali? Tolong beritahu saya semua harta karun yang Anda kenali. Saat Luo Ping berbicara, sosok yang dibentuk oleh kesadarannya muncul di depan Master Iblis Che Ye dan menatapnya dengan ekspresi tulus. Che Ye, yang masih tenggelam dalam keterkejutannya, mengalihkan pandangannya dari gambar harta karun ke Luo Ping dan menarik nafas dalam-dalam. Luo Ping, di mana kamu melihat begitu banyak harta karun? Ada banyak harta karun langka di sini. Beberapa di antaranya bahkan merupakan harta karun yang telah hilang dari alam budidaya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Berharganya harta karun ini bisa dikatakan sangat mengejutkan. Semua orang di domain budidaya akan bertarung demi salah satu dari harta karun tersebut. Tidak ada kekurangan benda abadi di antara harta karun tersebut. Ini pertama kalinya saya melihat begitu banyak harta karun. Namun, dengan pengetahuan dan penglihatan saya, saya hanya dapat mengidentifikasi 20-30% dari harta karun tersebut. Nada suara Tuhan Iblis Che Ye penuh rasa tidak percaya. Dia tidak bisa lagi menggunakan kata-kata untuk menggambarkan nilai dan betapa berharganya harta karun tersebut. Meskipun dia mahir dalam empat seni dan telah mencapai level Grandmaster tingkat 9, dia hanya bisa mengidentifikasi 20-30% harta karun di hadapannya. Bagaimanapun, alam semesta sangatlah luas. Entah itu harta surga dan bumi, teknik bela diri, senjata, atau pil ramuan, semuanya tidak terhitung banyaknya. Bahkan seorang guru abadi hanya bisa melihat sudutnya. 20-30% Itu bukanlah jumlah yang sedikit. Kalau begitu aku harus merepotkan senior Che Ye. Luoping tidak menyangka bahwa Che Ye benar-benar dapat mengidentifikasi 20-30% harta karun itu. Bagaimanapun, harta karun di gua pemusnahan telah ada selama hampir 1 juta tahun. Harta karun pada masa itu pastilah langka dan berharga. Sama seperti harta karun yang dia temui di reruntuhan Sekte Yin Extreme, Luoping dengan santai mengumpulkan satu set artefak spiritual gabungan. Segalanya berbeda sekarang. Sekarang Master Iblis Che Ye, yang mahir dalam empat seni, berada di sisinya, Luoping dapat memilih beberapa harta yang dia butuhkan saat ini tanpa mengumpulkannya secara membabi buta. Tidak masalah. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan seberuntung itu menemukan begitu banyak harta karun langka. Sekarang saya akan memberitahu Anda beberapa harta yang saya yakini. Adapun yang saya tidak yakin, saya akan memberitahu Anda nanti. Anda bisa menilai sendiri. Setelah Master Iblis Che Ye selesai berbicara, dia melepaskan perasaan iblis dan menembakkannya ke kepala Luoping. Setelah melihat ini, Luoping menerima perasaan iblis itu tanpa ragu-ragu. Setelah membaca informasi dalam arti setan, wajah Luoping yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi sangat terkejut. Berkat informasi Che Ye, dia benar-benar memahami nilai harta karun ini. Sebenarnya ada alat abadi, pil abadi, dan benda abadi. Tampaknya apakah itu domain budidaya atau ruang sekte iblis, masih banyak sumber daya budidaya yang berharga di zaman kuno. Tapi sekarang, Luoping hanya bisa menghela nafas. Bagaimanapun, sumber daya budidaya di domain budidaya saat ini bahkan tidak seper seribu dari sumber daya di zaman kuno, apalagi zaman kemasan zaman kuno. Pada saat ini, Master Iblis Che Ye melepaskan perasaan iblis lainnya. Setelah Luoping menerima perasaan jahat ini, Che Ye berbicara lagi. Saya sudah memberitahu Anda apa yang saya yakini dan apa yang saya tidak yakin. Coba saya lihat apakah ada yang bisa saya ingat. Jika saya ingat, saya akan memberitahu Anda lagi. Setelah Che Ye selesai berbicara, dia tidak menunggu jawaban Luoping dan mengalihkan pandangannya kembali ke gambar harta karun. Untuk seorang Grandmaster seperti dia, meski hanya sekilas, dia tidak bisa melewatkan satupun dari mereka. Luoping melihat ini dan tersenyum tipis. Sosoknya sedang menunggu di depan Che Ye. Di dalam gua-gua pembantaian, mata Luoping tiba-tiba berbinar dan terkunci pada lubang kecil di dinding batu. Di dalam lubang kecil ini terdapat tongkat kayu seukuran lengan orang dewasa yang melayang di udara. Tongkat kayu itu berwarna hijau dan bentuknya tidak berbeda dengan pohon biasa. Namun, mata Luoping dipenuhi dengan tekad saat dia menatap potongan kayu itu. Seolah-olah dia bertekad untuk mendapatkan potongan kayu itu. Kayu pemelihara jiwa, benda abadi yang langka. Saat dipakai oleh para kultifator, kayu ini dapat menyehatkan jiwa dan meningkatkan kekuatan jiwa. Bahkan makhluk abadi di wilayah abadi jarang menemukan kayu ini. Selain memberi nutrisi pada jiwa, kayu pemelihara jiwa juga dapat menampung roh asal. Bagi para penggarap yang telah kehilangan tubuh fisiknya, itu adalah harta yang sangat penting. 546 Meskipun tubuh Chen Siu-Siu disimpan di gerbang Suantian dan tidak akan membusuk atau dihancurkan, dia tidak dapat menjamin bahwa tidak akan ada masalah dengan tubuh Chen Siu-Siu setelah sekian lama. Bagaimanapun, pusar Chen Siu-Siu telah hancur dan dia tidak memiliki embryo roh. Seluruh tubuhnya tidak memiliki kesadaran apapun. Luoping khawatir meskipun dia berada di gerbang Suantian, dia tidak dapat menjamin bahwa kesadaran Chen Siu-Siu tidak akan hilang. Selama dia memiliki kayu pemeliharaan jiwa dan meletakkannya di tubuh Chen Siu-Siu, Luoping bisa lebih yakin. Bagaimanapun, kemampuan Sol Nurturing Wood untuk memelihara jiwa sangat kuat. Bahkan bisa meningkatkan kekuatan jiwa yang abadi, apalagi Chen Siu-Siu. Selama ada sesuatu yang dapat membantu menghidupkan kembali Chen Siu-Siu, Luoping tidak akan menyerah. Bagaimanapun, Chen Siu-Siu tertidur lelap karena dia, dia harus menghidupkannya kembali, apapun yang terjadi. Ah, pof! Saat Luoping sedang berpikir, teriakan tiba-tiba datang dari samping. Dia segera menoleh dan melihat sesosok tubuh terbang keluar dan mendarat dengan keras di tanah. Orang yang mendarat di tanah tiba-tiba bangun dan terbatuk dua kali. Setelah memuntahkan dua suap darah, dia melihat ke dinding batu di depannya dengan rasa takut dan tidak berani bertindak gegabuh. Melihat ini, Luoping memahami alasannya. Ketika orang tersebut mencoba mengambil harta karun di lubang kecil, dia mendapat serangan balik. Meskipun dia tidak melihat bagaimana harta karun itu melakukan serangan balik, dari tingkat luka orang tersebut dan ekspresinya, kekuatan serangan baliknya sangat kuat. Huff, bukan hanya serangan baliknya yang kuat, aku juga harus mendapatkan kayu pemelihara jiwa ini. Hati Luoping dipenuhi dengan keyakinan kuat bahwa dia harus mendapatkan kayu pemelihara jiwa. Meskipun orang yang baru saja mendarat terluka parah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang lagi ketika dia melihat harta karun di gua kecil. Pada saat ini, yang lain juga melancarkan serangan mereka, bersiap mengumpulkan harta yang mereka hargai. Untuk sementara waktu, seluruh gua dipenuhi dengan beberapa alat iblis dan beberapa lampu iblis. Pada saat ini, Luoping dapat dengan jelas melihat bahwa alat ajaib dan serangan orang-orang ini diblokir oleh lapisan cahaya putih sebelum mereka dapat mendekati dinding batu. Cahaya putihnya mengandung kekuatan ofensif yang kuat, yang menghancurkan serangan semua orang. Senjata ajaib juga dipaksa mundur. Di bawah serangan itu, orang-orang yang menyerang semuanya terluka tanpa kecuali. Meski sudah bersiap dan berjaga, mereka tetap dikirim terbang. Delapan orang yang bergerak dengan cepat mengedarkan ki mereka untuk menstabilkan tubuh mereka. Tatapan mereka menjadi lebih intens, seolah harta karun itu telah miniat bertarung yang intens. Aura yang kuat dilepaskan dari tubuh para murid iblis ini. Untuk mendapatkan harta karun itu, mereka semua meningkatkan budidaya mereka ke kondisi puncak, bersiap menerobos cahaya putih di dinding batu dengan semburan energi. Luoping mengalihkan pandangannya dan mengabaikan yang lain. Sebaliknya, dia meningkatkan kinya dalam sekejap. Ki iblis di tubuhnya melonjak dan cahaya iblis berkedip-kedip. Cahaya merah dan biru dari cahaya ilahiro api dan cahaya ilahiro air muncul di sekitar tubuh luoping. Setelah dia siap, luoping langsung meninju gua kecil di depannya. Bayangan kera kekerasan berlengan panjang muncul di belakang luoping. Setelah pukulan luoping, bayangan kera kekerasan berlengan panjang juga memperlihatkan ekspresi ganas di wajahnya saat auranya meledak. Pukulan tak terkalahkan kera keras mengandung kekuatan penghancur yang kuat. Itu secara langsung menerobos aliran udara spasial dan menciptakan jalur spasial. Dalam sekejap mata, bayangan kepalan tangan itu berada sekitar enam kaki dari dinding batu. Pada saat ini, ruang yang awalnya kosong tiba-tiba mengeluarkan lapisan cahaya putih, menghalangi bayangan tinju luoping. Kekuatan yang tak tertahankan tiba-tiba muncul dari cahaya putih dan langsung mengalahkan pukulan tak terkalahkan kera keras. Pukulan yang awalnya kuat dengan mudah dibubarkan. Kekuatan pantulan yang kuat menembus ruang dan menyebar langsung ke tubuh luoping. Merasakan kekuatan mengalir ke arahnya, ekspresi luoping menjadi sangat serius. Dia sudah kaget saat bayangan tinjunya patah. Pada saat ini, menghadapi kekuatan rebound yang begitu ganas, dia tidak punya waktu untuk menghindar. Dia hanya bisa menerimanya secara langsung. Deng, deng, deng. Meskipun dia mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat dan meningkatkan kinya hingga batasnya agar tidak terbang kembali seperti yang lain, luoping masih dipaksa mundur oleh kekuatan pantulan yang kuat. Setelah menstabilkan tubuhnya, luoping menatap dinding batu di depannya dengan heran untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, senyuman aneh muncul di wajahnya. Diiringi senyuman, tubuhnya tiba-tiba terangkat. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan dinding batu, tempat lubang kecil hendak melakukan serangan balik. Pada posisi di luar jangkauan serangan lubang kecil, luoping terus berhenti. Kemudian, dia berdiri di kehampaan, tak bergerak seperti patung. Menutup matanya sedikit, luoping sepertinya telah memasuki kondisi kultivasi. Tindakan aneh seperti itu menarik perhatian yang lain, yang semuanya menoleh ke arahnya. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kak Tan, apa yang kamu lakukan? Apakah anda masih akan berkultivasi pada saat ini? Wu Hun bertanya pada Cheng Biao, yang tidak jauh darinya. Keduanya sudah terbebas dari ilusi. Selain itu, Yi Zhen Zhen juga telah terbebas dari ilusi. Di sisi lain, Yun Shizi, Hua Lu, dan Gu Ding Yu yang memiliki basis kultivasi lebih tinggi masih terjebak dalam ilusi. Seperti yang Bisian katakan, ilusi itu tidak menguji dasar dan kekuatan kultivasi seorang kultivator, namun kelemahan dan keinginan batin mereka. Mendengar pertanyaan Wu Hun, Cheng Biao juga menjadi bingung. Siapa yang harus kutanyakan? Kakak Tan selalu misterius. Jangan pedulikan dia. Ayo terus kumpulkan harta karun itu. Cheng Biao menggelengkan kepalanya dan mengabaikan Luo Ping. Dia sekali lagi menyerang lubang kecil di dinding batu, berniat menghabiskan kekuatan cahaya putih melalui serangan terus-menerus. Saat Wu Hun melihat ini, dia mengangkat bahunya. Seperti Cheng Biao, dia mengadopsi strategi melemahkan cahaya putih. Dia berencana menghabiskan energi cahaya putih sebelum mengumpulkan harta karun itu. Yang lain melakukan hal yang sama. Bagaimanapun, gua pembantaian sudah ada sejak lama. Kekuatan serangan ini pasti sudah sangat terkuras. Meskipun serangannya sangat kuat pada awalnya, itu hanya serangan balik yang tiba-tiba setelah diserang. Selama mereka terus menyerang cahaya putih, mereka akan mampu menghabiskan kekuatan cahaya putih tersebut. Masih banyak waktu tersisa dan mereka punya banyak waktu untuk disiasiakan. Bahkan jika mereka hanya memperoleh satu harta karun, itu sudah cukup untuk memuaskan mereka. Bagaimanapun, harta karun di dalamnya sangat langka dan berharga dan nilainya tidak dapat diukur. Pada periode waktu berikutnya, Wu Hun dan yang lainnya bertahan dan menyerang lubang kecil di dinding batu berulang kali. Setiap kali mereka ditolak, mereka akan bergegas maju seolah-olah mereka telah disuntik adrenalin. Luo Ping masih berdiri diam di kehampaan. Dia diam seperti gunung dan sepertinya telah memasuki keadaan yang aneh. Dia sama sekali tidak peduli dengan apapun di gua tempat tinggalnya. Adapun Hua Qing dan dua lainnya, mereka tampaknya telah menemukan terobosan. Mereka bertiga melepaskan aura pembunuhan pada saat yang sama dan mengendalikan aura pembunuhan untuk menyebar ke balok batu di depan mereka. Karena ketiga pedang berharga itu berisi warisan paling penting dari sekte tersebut, mereka pasti memiliki tingkat latihan tertentu dengan teknik budidaya yang mereka praktikan. Dan di sekte mereka, hampir setiap rangkaian teknik budidaya mengandung aura pembantaian. Hal ini terutama berlaku untuk teknik pedang pemusnahan pembantaian besar, yang berisi maksud pedang pembantaian yang tak terbatas. Mereka semua adalah murid yang telah mengembangkan teknik ini. Selama mereka melepaskan aura pembantaian dan menunjukkan niat pedang pembantaian, mereka mungkin bisa memicu reaksi dari tiga pedang berharga itu. Aura pembunuhan mereka bertiga mendekati ketiga pedang itu tanpa halangan apapun. Mereka tidak diserang sama sekali. Hal ini membuat mereka semakin bertekad untuk menunjukkan niat membunuh mereka. Cahaya bersinar di tangan mereka dan mereka mengeluarkan pedang iblis mereka pada saat yang bersamaan. Mereka memasukkan yuan iblis mereka ke dalam pedang. Ketiga pedang iblis itu bergetar dan berdengung, masing-masing melepaskan aura yang kuat. Ketiga aura tersebut mengandung aura pembunuhan yang tak terbatas. Itu jauh lebih padat daripada aura pembunuhan yang dikeluarkan oleh mereka bertiga. Terlebih lagi, ada perasaan takut pada aura pembunuhan tersebut. Itu membuat seseorang ingin menerima nasib kematian. Setelah mereka bertiga menunjukkan niat membunuh, mereka mengendalikan niat pedang mereka dan perlahan menggerakkannya ke arah tiga pedang di balok batu. Mereka berpikir bahwa itu akan semudah sebelumnya, tetapi niat pedang pembantaian mereka diblokir oleh suatu kekuatan di tengah jalan, dan kekuatan itu dilepaskan dari tiga pedang berharga itu. Itu juga niat membunuh. Tampaknya cara ini benar. Namun, niat membunuh yang dilepaskan dari ketiga pedang itu terlalu kuat. Tidak mudah untuk menekan mereka. Huo King memiliki perasaan campur aduk. Kekuatan yang dilepaskan dari tiga pedang di balok batu juga merupakan niat membunuh. Namun, itu jauh lebih kuat dari kekuatan yang dikeluarkan oleh mereka bertiga. Akan sangat sulit bagi mereka bertiga untuk menekan kekuatan ketiga pedang tersebut. Lagi pula, ketiga pedang itu sudah lama berada di gua pemusnahan. Tak satu pun dari senior yang memasuki gua pemusnahan mendapatkan warisan. Ini cukup untuk menunjukkan kekuatan ketiga pedang itu. Jika mereka ingin mengurangi tekanan, mereka harus bekerja sama dan menggabungkan niat membunuh mereka menjadi satu. Hanya dengan begitu mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka. Seolah-olah mereka memikirkan hal ini pada saat yang sama, Huo King, Bi Xian, dan Ku Yun saling memandang dan mengangguk. Mereka kemudian mengendalikan niat membunuh mereka untuk saling menyentuh. Pada tahap ini, mereka harus bekerja sama untuk mendapatkan kesempatan menekan ketiga pedang tersebut. Selama mereka bisa menaklukkannya, mereka akan memiliki peluang untuk mendapatkan warisan. Saat ketiga niat membunuh itu bersentuhan, ruang itu berguncang. Huo King dan dua lainnya semuanya terpengaruh oleh kekuatan guncangan. Aura mereka melemah dan mereka hampir mengalami luka dalam. Maksud pedang pembantaian yang kita bertiga pahami semuanya memiliki kesadarannya masing-masing, jadi tidak akan mudah untuk menghubungkannya bersama-sama. Selain perlahan-lahan menemukan titik terdekat dalam maksud pedang dan menggunakannya sebagai titik terobosan untuk menghubungkannya, ada cara lain untuk menghubungkan keduanya dengan cepat. Selama kita berdua menarik kesadaran dalam maksud pedang dalam sekejap, maksud pedang orang terakhir akan secara paksa menghubungkan ketiga maksud pedang tersebut. Kemudian, kita akan dapat mencapai tujuan kita. Aku ingin tahu apa pendapat kalian berdua tentang metode ini. 547 Huo King dan Ku Yun sama sekali tidak menerima saran bisian. Bagaimanapun, kekuatan esensi pedang sebagian besar dikendalikan oleh kesadarannya sendiri. Setelah kesadaran ditarik, esensi pedang hanya akan memiliki bentuk tanpa kekuatan apapun. Pada saat ini, hal itu akan bergantung pada belas kasihan orang lain. Meskipun mereka sekarang berada pada tahap penggabungan kekuatan, tidak ada seorang pun yang mau menempatkan diri mereka dalam keadaan di mana mereka tidak dapat melawan. Jika orang terakhir memiliki niat jahat dan melahap esensi pedang dua lainnya dan menyerang mereka, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Huo King dan Ku Yun tentu saja menolak saran tersebut tanpa ragu-ragu. Karena metode ini diusulkan oleh bisian, dengan pemikirannya, dia tentu saja akan menjadi orang terakhir. KKB, menurutmu apakah kami akan menyetujui metode seperti itu? Saya percaya bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menempatkan dirinya dalam keadaan di mana mereka tidak dapat melawan. Jika itu kamu, KKB, bisakah kamu melakukannya? Oleh karena itu, mari kita pilih untuk perlahan-lahan menemukan titik terdekat di antara esensi pedang kita. Huo King menolak saran bisian dan memilih metode yang lebih aman untuk menggabungkan esensi pedang ketiganya. Meski memakan waktu lebih lama, namun hal itu akan lebih menenteramkan bagi mereka. Setelah mendengar kata-kata Huo King, bisian tidak terus mengganggu mereka. Dia sudah tahu bahwa tidak ada orang yang sebodoh itu. Oleh karena itu, ketiganya memilih mencoba secara perlahan. Esensi pedang yang mereka pahami memiliki kesadarannya sendiri dan kesadaran ini unik. Jika mereka ingin menggabungkan esensi pedang, mereka harus menemukan titik terdekat di antara esensi pedang yang berbeda. Lebih mudah untuk menggabungkan dua esensi pedang, tetapi jauh lebih sulit untuk menggabungkan tiga esensi pedang. Oleh karena itu, jika mereka ingin menemukan titik terdekat di antara ketiga esensi pedang pada saat yang sama, mereka harus membiarkan ketiga esensi pedang bersentuhan satu sama lain secara terus-menerus. Tindakan ini kelihatannya mudah, namun nyatanya setiap kali bersentuhan akan terjadi benturan keras dan getaran yang hebat. Itu adalah konfrontasi rahasia antara SWOT S&CHES. Meski lebih sulit, Huo King dan dua lainnya masih terus berusaha mendapatkan warisan terpenting dari sekte tersebut. Dalam waktu singkat, mereka sudah mencoba puluhan kali. Selama jangka waktu ini, Luoping masih berdiri dalam kehampaan. Di permukaan, sepertinya dia sedang berkultivasi, namun kenyataannya, dia diam-diam merasakan fluktuasi spasial di lubang kecil tempat kayu budidaya jiwa ditempatkan. Serangan sebelumnya membuatnya menyadari bahwa lubang kecil di dinding batu sebenarnya adalah titik susunan, dan balok batu di tengah gua adalah inti susunan. Di seluruh gua, susunan yang kuat telah diatur. Meskipun terlihat seperti aray level 7 dengan 365 titik aray, kekuatan aray tersebut tidak kurang dari aray level 9. Pasalnya, penataan formasi ini didasarkan pada topografi keseluruhan gua. Formasi semacam ini yang dibentuk dengan bantuan kekuatan alam jauh lebih kuat. Selain tiga pedang di balok batu dan harta karun di lubang kecil, semuanya dapat meningkatkan kekuatan formasi. Dalam keadaan seperti itu, formasi tersebut dapat dengan mudah mencapai level formasi level 9. Bukanlah tugas yang mudah untuk membuka formasi level 9. Seluruh formasi adalah satu kesatuan. Bahkan jika mereka mengetahui lokasi inti aray, mereka tidak akan bisa membukanya dalam jangka waktu tertentu dengan kekuatan mereka. Meskipun tidak mungkin membukanya dengan kekerasan, Luoping dapat menggunakan metode lain untuk mendapatkannya. Itu adalah dengan memanfaatkan kemampuan ajaib dari Stellar Transposition untuk merasakan fluktuasi spasial di lubang-lubang kecil dan kemudian secara langsung mengirimkan yuan magisnya melalui lubang-lubang itu. Dalam keadaan tidak menyerang, dia bisa mendapatkan kayu budidaya jiwa di dalamnya. Ini mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Bagaimanapun, segala sesuatu di dunia terus berubah, begitu pula ruang angkasa. Tidak peduli seberapa kecil suatu ruang, meskipun itu adalah simpul spasial, fluktuasi spasial terus berubah. Namun, dalam rentang tertentu, fluktuasi spasial memiliki tingkat stabilitas dan frekuensi tertentu. Luoping perlu merasakan karakteristik fluktuasi spasial ini dan kemudian mengubah fluktuasi yuan sihirnya ke frekuensi yang paling dekat dengan fluktuasi spasial. Hanya dengan begitu dia bisa menembus penghalang ruang dalam satu gerakan. Luoping berdiri diam di kehampaan. Dia sudah merasakannya sejak lama, tapi dia masih belum selesai. Meski memakan waktu lama dan menghabiskan banyak kesadaran iblis, menurut Luoping, itu adalah pilihan paling bijak. Luoping sangat menyadari tindakan wuhun dan yang lainnya. Dia juga tahu apa yang mereka pikirkan. Mereka berencana menghabiskan energi cahaya putih yang dilepaskan dari dinding batu. Namun, formasinya didasarkan pada gua dan ditambah dengan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana bisa dengan mudahnya habis? Pada akhirnya, tindakan wuhun dan yang lainnya hanyalah usaha yang sia-sia. Namun, Luoping tidak mau menunjukkannya. Lagi pula, dia tidak diwajibkan melakukan hal itu. Luoping, yang berdiri diam, tiba-tiba membuka matanya yang sedikit tertutup. Tatapannya terfokus pada lubang kecil di dinding batu di depannya, dan sedikit senyuman muncul di wajahnya. Di bawah kendalinya, seberkas Yuan Ajaib muncul di depannya. Setelah berhenti sejenak, ia melesat menuju lubang kecil tanpa kekuatan menyerang. Kecepatan Yuan Ajaibnya tidak terlalu cepat, tetapi karena jaraknya yang sangat dekat, ia masih mencapai posisi sekitar 6 meter dari lubang kecil dalam sekejap. Posisi ini persis di mana lubang kecil itu melancarkan serangan baliknya sebelumnya. Namun, kali ini, ketika Yuan Magis Luoping mencapai posisi ini, cahaya putih tidak muncul seperti terakhir kali. Lubang kecil itu tidak melakukan serangan balik. Yuan Ajaib dengan mulus melintasi jarak berbahaya ini dan terus mendekati lubang kecil. Hanya pada titik inilah hati Luoping akhirnya menjadi tenang. Meskipun dia terlihat sangat tenang sebelumnya, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan transposisi materi. Dia tidak memiliki keyakinan penuh dalam melakukan upaya seperti itu. Sekarang pancaran Yuan Ajaib aman dan sehat, itu berarti metodenya telah berhasil. Namun, meski begitu, Luoping tetap tidak mengendurkan kewaspadaannya. Lagipula, dia belum benar-benar mendapatkan soul wood. Perubahan bisa terjadi kapan saja. Melihat pancaran Yuan Ajaib semakin dekat ke kayu jiwa, hati Luoping juga sedikit berfluktuasi. Dia takut terjadi sesuatu yang tidak terduga saat ini. Namun kekhawatirannya tidak berdasar. Tidak ada hal tak terduga yang terjadi ketika Yuan Magisnya bersentuhan dengan kayu pemelihara jiwa. Luoping segera mengendalikan Yuan Ajaib untuk membungkus kayu jiwa seukuran lengan orang dewasa, dan kemudian menariknya keluar tanpa ragu-ragu. Saat kayu jiwa meninggalkan lubang kecil, ia melepaskan perlawanan yang kuat, ingin melepaskan diri dari kekangan Yuan Magis Luoping. Untungnya, Luoping selalu waspada. Dia segera mengendalikan Yuan Ajaib untuk menekan kayu jiwa dengan kuat. Kedua belah pihak terlibat dalam konfrontasi intens di pintu masuk lubang kecil. Soul wood bergetar terus-menerus di udara selama beberapa saat sebelum akhirnya stabil. Kali ini, Luoping akhirnya menghela nafas lega. Dia tidak mengira bahwa Soul wood akan tiba-tiba melawan, dan perlawanannya akan menjadi sangat kuat. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah menggabungkan beberapa helai kesadaran Magis ke dalam Yuan Magisnya, akan sangat sulit untuk menekan kayu jiwa. Setelah menekan kayu pemelihara jiwa, Luoping mendapatkan kembali kendali atas Yuan Iblisnya dan dengan cepat menarik keluar kayu pemelihara jiwa. Kali ini, tidak ada hal tak terduga yang terjadi dan kayu pemelihara jiwa dengan mulus jatuh ke tangan Luoping. Memegang kayu jiwa, Luoping hanya melihatnya sekilas. Dia tidak mempelajarinya secara detail dan menyimpannya. Soul wood melintas dan menghilang dari tangannya. Itu disimpan di gerbang surga yang mendalam. Di dalam gerbang surga yang mendalam. Penyihir Cheye masih berdiri di bawah, menatap gambar harta karun di atas. Dia tampak mabuk dan tidak bisa melepaskan diri. Baru setelah Luoping berbicara lagi, dia menghilangkan mabuknya. Senior Cheye, saya berharap untuk menempatkan Soul wood ini pada satu orang. Apakah ada yang perlu saya perhatikan? Kesadaran Luoping memegang kayu jiwa di tangannya dan bertanya pada Cheye di depannya. Ketika Cheye mendengar ini, dia melihat Soul wood di tangan Luoping. Dia benar-benar mengungkapkan ekspresi kecewa dan sedikit menggelengkan kepalanya. Kamu, kamu benar-benar mengambil Soul wood ini dulu. Apakah kamu sudah gila? Kesadaran anda sangat kuat. Bahkan tanpa Soul wood ini, kamu masih jauh lebih unggul dari orang biasa. Kamu sangat. Pada titik ini, Cheye tiba-tiba berhenti dan bertanya, apa yang kamu katakan? Anda ingin menempatkan kayu pemeliharaan jiwa ini pada seseorang. Kalau begitu, orang ini pasti sangat penting bagi anda. Kalau tidak, dengan begitu banyak harta, mengapa anda memilih Soul wood terlebih dahulu? Perhatian Cheye pada awalnya tertuju pada Soul wood. Dia tidak terlalu memperhatikan kata-kata Luoping. Di tengah perkataannya, dia tiba-tiba menyadari arti di balik kata-kata Luoping. Dari perkataan Luoping, Cheye yakin orang ini sangat penting bagi Luoping. Kalau tidak, ada banyak harta karun di atas yang nilainya lebih dari kayu jiwa. Selain itu, Soul wood dapat diberikan kepada Luoping. Dia tidak perlu menjadi orang pertama yang mengambilnya. Memikirkan hal ini, ekspresi Tuhan Iblis Cheye sedikit melembut. Lagipula, dia sedikit marah pada Luoping karena mengambil kayu pemelihara jiwa. Senior benar, orang ini jauh lebih penting bagiku daripada hidupku sendiri. Oleh karena itu, aku berharap senior dapat mencerahkanku. Luoping menjawab dan bertanya lagi. Cheye yakin menganggup dan berkata, begitu. Kalau begitu, sebaiknya kamu mengambil kayu jiwa terlebih dahulu. Orang yang kamu sebutkan, apakah lautan kesadarannya mengalami kerusakan parah? Kesadarannya rusak parah? Tidak. Bahkan sebelum dia bisa memadatkan embryo roh, dan tiannya sudah hancur, dan tubuh jasmaninya hampir roboh. Akulah yang menggunakan gerbang surga yang mendalam untuk mengambil tubuh jasmaninya tepat pada waktunya, mencegahnya agar tidak hancur. Sulit untuk membangunkan kesadarannya. Jika dia ingin bangkit kembali, aku hanya bisa memikirkan cara setelah aku memasuki domain abadi. Dan aku khawatir tubuhnya akan mengalami masalah di gerbang surga yang mendalam. Itu sebabnya aku ingin menggunakan kayu jiwa ini untuk memberi makan jiwanya. Aku hanya ingin bertanya pada senior apakah ada hal yang perlu aku perhatikan. 548 Karena begini, maka agak sulit. Namun, sulit bagi orang lain. Bagi saya, semudah membalikkan tangan. Kata Master Iblis C.Y. dengan tidak tergesa-gesa. Apakah senior punya cara untuk membangkitkan siu-siu? Mendengar kata-kata C.Y., Luoping mau tidak mau bertanya dengan ekspresi penuh harap di wajahnya. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku sedang berbicara tentang menempatkan kayu budidaya jiwa dengan aman di tubuhnya sehingga dapat menyehatkan jiwanya kapan saja. Sedangkan untuk membangkitkannya, aku tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu sekarang. Master Iblis C.Y. dengan cepat menjelaskan. Dia tidak ingin Luoping salah paham. Bagaimanapun, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap situasi Chen Siu-siu saat ini. Jadi begitu, dari kata-kata senior, mungkinkah menempatkan kayu budidaya jiwa juga berbahaya? Meskipun Luoping agak kecewa, dia masih mengerti arti dibalik kata-kata C.Y. Itu wajar. Bagaimanapun, kayu budidaya jiwa adalah benda abadi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa digunakan dengan santai. Bahkan jika itu adalah seorang kultifator biasa, jika mereka tidak menguasai cara yang benar untuk menggunakannya, mereka pada akhirnya akan mati di bawah kayu budidaya jiwa. Air bisa membawa perahu, tapi bisa juga menenggelamkannya. Sama halnya dengan kayu budidaya jiwa. Bisa menyehatkan jiwa, tapi juga bisa melahap jiwa. Banyak orang yang tidak menguasai cara menggunakannya yang benar, sehingga menyebabkan jiwa mereka akan dimakan sedikit demi sedikit oleh kayu budidaya jiwa, mengubahnya menjadi tumpukan tulang. Orang biasa memang seperti ini, apalagi orang yang sedang tertidur lelap. Jika kamu menempatkan kayu budidaya jiwa pada mereka, kemungkinan besar jiwa mereka akan segera dilahap. Bahkan jika mereka berada di gerbang surga yang mendalam, mereka tubuh mereka tidak akan terpengaruh, tapi mereka akan benar-benar kehilangan kesadaran. Bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk mencapai surga, sangat sulit untuk membangkitkan mereka. Master Iblis Che Ye memberitahu Luoping lebih banyak tentang kayu budidaya jiwa. Setelah mendengar ini, ekspresi Luoping berubah drastis. Dia senang dia tidak bertindak gegabuh dan memilih untuk bertanya pada Che Ye terlebih dahulu. Jika dia dengan gegabuh menempatkan kayu budidaya jiwa di tubuh Chen Siu Siu, kemungkinan besar dia tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Jika itu terjadi, dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Lalu apa yang harus aku lakukan agar aman? Luoping bertanya dengan ketulusan yang tidak biasa. Sebenarnya, ini sangat sederhana. Gunakan Divine Sense Anda yang kuat untuk menyegel lebih dari 90% kekuatan Soul Cultivision Wood, hanya menyisakan sedikit kekuatan. Selain itu, bagilah Divine Sense Anda menjadi dua bagian, satu melekat pada Soul Cultivision Kayu dan satu lagi melekat pada Siu Siu, sehingga kamu dapat mengendalikan situasi kapan saja. Saat jiwa Siu Siu diperkuat, kamu bisa melepaskan kekuatan kayu pemelihara jiwa secara bertahap. Dengan cara ini, kamu bisa meningkatkan kekuatan jiwanya sedikit demi sedikit. Ini akan sangat bermanfaat baginya di masa depan. Master Iblis Che Yei memberitahu Luoping metodenya tanpa menyembunyikan apapun. Luoping sangat bersyukur saat mendengar ini. Terima kasih banyak, senior. Junior ini akan mengingat ini dan pasti akan membalas budi Anda di masa depan. Luoping berkata dari lubuk hatinya. Huh, kamu tidak perlu membalas budiku. Selama kamu bertahan dan menjadi muridku, aku akan sangat bahagia. Master Iblis Che Yei menyebutkan masalah menjadi murid Luoping lagi. Itu cukup untuk menunjukkan betapa dia menyukai Luoping. Oke, selama aku dengan aman meninggalkan ruang Sekte Iblis dan kembali ke alam budidaya, junior ini pasti akan secara resmi menjadi muridmu. Junior ini sedang terburu-buru untuk menempatkan kayu budidaya jiwa di tubuh Siu Siu, jadi saya tidak akan berbicara banyak dengan senior. Senior, silakan terus mempelajari harta karun ini. Setelah Luoping berjanji, dia segera pergi. Sekarang dia tahu metode aman untuk menggunakan kayu budidaya jiwa, dia tentu ingin meletakkannya di tubuh Chen Siu Siu sesegera mungkin. Melihat sosok Luoping menghilang, Master Iblis Che Yei mengalihkan pandangannya kembali ke gambar harta karun itu dan membenamkan dirinya di dalamnya lagi. Di dalam gerbang Suantian, Luoping bisa muncul dimanapun dia mau hanya dengan berpikir. Pada saat ini, sosoknya tiba-tiba muncul di kehampaan. Sesosok melayang di kehampaan di depannya. Itu adalah tubuh Chen Siu Siu. Melihat wajah damai Chen Siu Siu, Luoping merasakan kepahitan yang tak terlukiskan di hatinya. Setelah beberapa saat, Luoping mendekati tubuh Chen Siu Siu dan mengambil kayu budidaya jiwa. Dia melepaskan kekuatan indera spiritualnya dan mulai menyegel kekuatan kayu budidaya jiwa. Dua pembantaian tidak senyap gerbang Suantian. Saat ini, Wu Hun dan yang lainnya telah mengepung Luoping dan membombardirnya dengan pertanyaan. Adegan Luoping mengumpulkan kayu budidaya jiwa disaksikan oleh semua orang. Mereka semua sangat terkejut. Mereka telah menyerang dinding batu dengan sekuat tenaga, tapi mereka belum membuat kemajuan apapun sampai sekarang. Di sisi lain, Luoping hanya berdiri diam dalam kehampaan untuk waktu yang lama sebelum dia dengan mudah mendapatkan harta karun. Situasi yang tidak adil seperti itu membuat semua orang merasa tidak berdamai di dalam hati mereka. Oleh karena itu, semua orang berhenti menyerang dan diam-diam mengepung Luoping. Satu demi satu, mereka menanyakan Luoping cara mengumpulkan harta karun itu. Meskipun mereka melihat Luoping melepaskan Yuan Iblis dan melewati jangkauan serangan lubang kecil, mereka tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Mereka semua berharap Luoping dapat membagikan metodenya. Menghadapi pertanyaan semua orang, Luoping awalnya ingin mengabaikannya. Namun, setelah memikirkannya, dia berubah pikiran dan mengungkapkan senyuman licik kepada semua orang. Semuanya, tolong berhenti sebentar. Aku tahu kalian semua ingin mengumpulkan harta karun itu. Selama kalian bersedia berpisah dengan beberapa harta duniawi, dengan sendirinya aku akan memberitahumu caranya. Saya selalu suka mengumpulkan harta benda duniawi. Terlepas dari apakah itu batu spiritual, senjata, harta surga dan bumi, ramuan, atau teknik budidaya, selama Anda menganggapnya tidak diperlukan, Anda dapat mengeluarkannya dan saya akan mengumpulkannya. Dia. Namun, aku agak pilih-pilih. Aku mungkin tidak tertarik dengan harta duniawi yang nilainya lebih rendah. Jika kalian semua ingin berpisah dengannya, kalian harus mengambil sesuatu yang nilainya lebih tinggi. Luoping berkata dengan keras kepada semua orang. Begitu suaranya terdengar, orang-orang di sekitarnya langsung terdiam, ingin mendengar apa yang dia katakan. Namun, ketika mereka mendengar arti di balik kata-kata Luoping, wajah Wu Hun dan yang lainnya berubah. Mereka merasa tindakan Luoping yang memanfaatkan kesempatan untuk merampok mereka agak memalukan. Meskipun mereka tahu bahwa Luoping memanfaatkan kesempatan untuk merampok mereka, Wu Hun dan yang lainnya berjuang sejenak menghadapi harta karun langka di dalam gua. Lalu, mereka berjuang untuk meyakinkan diri mereka sendiri. Ini ada 200 batu spiritual kelas atas. Saya ingin tahu apakah saudara Tan tertarik. Salah satu anggota mengeluarkan tas penyimpanan dan mendorongnya ke depan Luoping. Ketika Luoping mendengar itu, dia bahkan tidak melihat ke pihak lain. Sebaliknya, dia mengusap dagunya dan melihat ke arah gua tempat tinggalnya. Ketika orang tersebut melihat tindakan Luoping, dia secara alami mengerti apa yang dimaksud Luoping. Dia tidak tertarik pada 200 batu spiritual kelas atas miliknya. Orang itu mendengus dan tidak menyimpan tas penyimpanannya. Sebaliknya, dia mengambil benda lain dengan tangannya yang lain. Ini adalah seperangkat teknik budidaya tingkat 8. Saya mendapatkannya secara tidak sengaja. Karena saya tidak dapat mengolahnya, saya menyimpannya. Jika saudara Tan tertarik, saya akan memberikannya kepada Anda. Saat orang itu berbicara, dia menyerahkan sebuah buku di tangannya kepada Luoping. Ketika Luoping mendengar itu, dia melihat teknik budidaya di tangan pihak lain. Satu set teknik budidaya peringkat 8 relatif berharga. Karena pihak lain mengeluarkan barang seperti itu, sepertinya memang benar dia tidak bisa mengolahnya. Yah, haha, rekan Daois sangat sopan. Kalau begitu, aku akan menerima harta duniawimu. Saat Luoping berbicara, dia mengambil tas penyimpanan dan buku di tangan pihak lain. Setelah memindai mereka dengan perasaan iblisnya, dia mengangkat alisnya dan memasukkan semuanya ke dalam gerbang surga yang mendalam dengan kepuasan. Siapa lagi yang mau menyerah? Cepatlah! Jika kamu terlambat, kamu mungkin tidak mendapatkan metode untuk mengumpulkan harta karun itu. Luoping mendesak semua orang. Ia tak ingin membuang waktu terlalu banyak karena harus terus mengumpulkan harta karun. Setelah mendengar kata-kata Luoping, orang yang baru saja mengeluarkan batu roh dan teknik budidaya sedikit tidak mau. Dia segera berkata, Hai, Saudara Tan, saya telah memberikan harta duniawi saya kepada Anda. Bukankah sebaiknya Anda memberitahu saya terlebih dahulu? Rekan Daois, jangan cemas. Jika saya memberitahu Anda sebelumnya dan Anda mengumumkannya, maka saya tidak akan bisa mengumpulkan harta duniawi. Jangan khawatir. Karena aku sudah berjanji padamu, aku pasti akan memberitahumu. Ketika semua orang mengeluarkan harta duniawi mereka, aku akan memberitahu semuanya bersama-sama. Jika kamu tidak percaya padaku, maka aku akan mengembalikan barang itu. Sekarang untukmu. Saat Luoping berbicara, dia hendak mengeluarkan batu roh dan teknik budidaya. Ketika orang itu melihat ini, dia segera berkata tanpa daya, Jangan, saya percaya pada Saudara Tan. Saya percaya pada Saudara Tan. Saat ini, orang ini tidak mau menyinggung Luoping. Demi harta karun di dalam gua, dia hanya bisa bertahan. Pada saat ini, semua orang mengambil harta duniawi mereka dan bergegas menyerahkannya kepada Luoping, seolah-olah mereka takut Luoping tidak akan menyukainya. Setelah diskusi, barang semua orang akhirnya dikumpulkan oleh Luoping. Saat mereka melihat senyuman Luoping, Wuhun dan yang lainnya menghela nafas dalam hati. Sejak memasuki gua pembantaian, mereka tidak hanya belum menyentuh ujung harta karun, tetapi mereka juga kehilangan banyak aset keluarga. Bisa dikatakan mereka mengalami kerugian yang sangat besar. Namun, selama mereka bisa mendapatkan metode Luoping dalam mengumpulkan harta karun di hadapan mereka, kerugian ini akan sepadan. Pada saat ini, semua orang menatap Luoping dengan mata menyala-nyala, menunggu Luoping berbicara. Ini adalah kesempatan penting bagi mereka untuk menutup kerugian mereka. Mereka tidak mau melewatkan satu kata pun yang diucapkan Luoping. Merasakan tatapan penuh semangat dari semua orang, Luoping tidak menunda-nunda dan segera berkata, saya dapat memberitahu Anda metodenya, tetapi berhasil atau tidaknya Anda akan bergantung pada diri Anda sendiri. Lagi pula, saya tidak bisa mengajarkan teknik kultivasi saya kepada Anda. Sekalipun saya melakukannya, Anda tidak akan bisa mempelajarinya dalam waktu sesingkat itu. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya Anda akan bergantung pada kemampuan Anda sendiri. Jika saya ingin mengirimkan Yuan Ajaib saya melalui jangkauan serangan dinding batu tanpa halangan, pertama-tama saya harus merasakan frekuensi riak spasial di sekitar lubang kecil, kemudian menyesuaikan riak Yuan Ajaib saya ke frekuensi yang paling dekat dengan frekuensinya. Riak lubang kecil. Baiklah, aku sudah memberitahumu caranya. Adapun cara merasakan riak spasial di lubang kecil, kamu bisa mengetahuinya sendiri. Maafkan aku karena tidak menemanimu. Setelah berbicara, sosok Luoping melintas dan segera terbang ke depan lubang kecil lainnya di dinding batu. Sama seperti sebelumnya, dia memejamkan mata dan mulai merasakan riak spasial di lubang kecil ini. 549 Meskipun mereka memiliki beberapa keluhan tentang Luoping yang hanya memberitahu mereka metode ini, mereka telah menemukan terobosan. Selama mereka bisa merasakan frekuensi fluktuasi spasial, sisanya akan mudah. Namun, bagaimana frekuensi fluktuasi spasial bisa begitu mudah dirasakan? Tanpa metode kultivasi khusus atau seni rahasia, pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk berhasil dengan kultivasi mereka saat ini. Ini juga mengapa Luoping bersedia berbagi metode ini dengan mereka. Kalau tidak, bahkan jika dia bisa menghasilkan banyak uang, dia tidak akan mempublikasikan metode ini. Karena terdapat formasi yang terbentuk di dalam gua, maka batas formasi tersebut tumpang tindih dengan ruang aslinya sehingga menyebabkan fluktuasi spasial menjadi lebih kompleks. Bahkan jika Luoping mempraktikkan teknik transposisi materi, itu masih membutuhkan waktu lama, apalagi Wu Hun dan yang lainnya. Ketika mereka melihat Luoping berdiri diam dalam kehampaan, mereka semua mengerti bahwa Luoping merasakan fluktuasi spasial lagi. Oleh karena itu, mereka juga mulai menepuk-nepuk kepala, memikirkan bagaimana merasakan fluktuasi spasial. Setelah beberapa saat, dua sosok terbang, masing-masing terbang di dekat lubang kecil. Mereka tidak tinggal diam seperti Luoping, tetapi masing-masing mengeluarkan beberapa item, bersiap merasakan fluktuasi spasial. Salah satunya adalah Wu Hun. Meskipun budidayanya tidak terlalu tinggi di antara kelompok, ia telah mempelajari empat seni alkimia, senjata, formasi, dan jimat. Dia memiliki beberapa keterampilan yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Apa yang dia keluarkan saat ini adalah dua jimat biru. Di bawah kendalinya, dua jimat biru itu terbang langsung ke sisi kepalanya, lalu menempel di dekat pelipisnya dan menghilang. Setelah jimat menghilang ke pelipisnya, lapisan cahaya biru samar muncul di sekitar kepala Wu Hun. Menyusul munculnya cahaya biru, Wu Hun berhenti bergerak. Orang lainnya adalah anggota kelompok Bisian. Kultivasinya berada pada tahap akhir perubahan iblis, dan kekuatan bertarungnya sangat kuat. Dia menduduki peringkat terdepan dalam grup. Tanpa diduga, dia mengeluarkan tiga koin tembaga persegi. Dengan lambayan tangannya, ketiga koin tembaga itu tersusun dalam kehampaan sesuai dengan kekuatan tiga. Orang ini secara bersamaan melepaskan tiga aliran Yuan ajaib dan memasukkannya ke dalam tiga koin tembaga. Pada saat ini, tiga sinar cahaya tipis muncul entah dari mana di antara tiga koin tembaga, menghubungkan keduanya. Cahaya yang menyilaukan bersinar, dan kemudian tiga koin tembaga itu berputar cepat di kehampaan. Semua orang hanya bisa melihat lapisan bayangan buram. Sama seperti Wu Hun, orang itu juga berhenti bergerak. Seperti Wu Hun, dia mulai merasakan fluktuasi spasial. Kerumunan di bawah menjadi semakin cemas saat mereka melihat Wu Hun dan pria lainnya mulai bergerak. Mereka semua seperti semut di wajan panas, berjalan mondar-mandir. Sesaat kemudian, mereka berdua benar-benar berkumpul dan sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu melalui transmisi suara. Setelah beberapa saat, orang-orang ini juga menarik orang-orang lainnya. Apa? Merebutnya dengan paksa. Ketika Cheng Biao mendengar transmisi suara dari salah satu dari mereka, dia menjawab dengan terkejut. Baru sekarang dia menyadari bahwa dua orang yang baru saja berkumpul sebenarnya berencana untuk bergabung dan merampok Luo Ping dan Wu Hun setelah mereka mengumpulkan sejumlah harta. Tidak hanya Cheng Biao, Yi Zhen Zhen dan dua orang lainnya juga cukup terkejut. Mereka tidak menyangka kedua orang tadi benar-benar merencanakan hal ini. Sekarang tersisa enam orang, tepat ada dua orang di setiap tim. Dua orang dalam tim Bisian lah yang berencana merampok. Namun, mereka tidak cukup kuat, jadi mereka menyaret Cheng Biao dan tiga orang lainnya ke dalamnya. Itu benar. Selama kita berenam bergabung, kita pasti bisa merebut harta karun dari mereka. Kita tidak bisa merasakan fluktuasi spasial, dan serangan terus-menerus tidak ada gunanya. Merebutnya dengan paksa adalah cara terbaik untuk melakukannya. Ambil harta karun itu. Seseorang di tim Bisian mengirimkan suaranya kepada yang lain. Cheng Biao dan yang lainnya merasa kata-katanya masuk akal. Selain itu, mereka tidak punya cara lain untuk mendapatkan harta karun itu. Tidak mudah untuk mencapai gua tempat tinggal tersebut. Bagaimana mereka bisa pulang dengan tangan kosong? Meski tergoda, mereka tetap sedikit khawatir. Di antara tiga orang di atas, salah satunya adalah murid yang luar biasa dari Sekte Pemurnian Iblis. Meskipun tingkat pengolahannya rendah, dia telah mempelajari empat seni. Dia pasti memiliki banyak kartu truf. Yang lainnya adalah murid dari Sekte Pemurnian Iblis. Kuil Kabut Sutra, dari Gunung Weiyu. Dia mahir dalam seni deduksi. Kecemerlangan seni ini tidak kalah dengan empat seni pemurnian, senjata, formasi, dan jimat. Yang terakhir, meskipun dia adalah seorang penggarap nakal, kamu telah melihat kekuatannya. Mungkin kita berenam mungkin tidak dapat memanfaatkannya bahkan jika kita bergabung. Seseorang di tim Kuyun melihat sosok Luoping dan dua orang lainnya di atas dan berkata dengan nada agak tertekan. Kata-katanya menunjukkan bahwa dia tidak optimis untuk merebutnya dengan paksa. Kenapa kamu begitu penakut? Kamu meningkatkan moral orang lain dan merendahkan moral kita sendiri. Di antara tiga orang di atas, hanya anak laki-laki bermargatan yang sedikit lebih kuat. Adapun Wu dan Kou, meskipun mereka punya lebih banyak trik di lengan baju mereka. Mereka paling banyak setara dengan salah satu dari kita. Selama salah satu dari mereka bertiga berhadapan dengan kita berenam yang bergabung, sama sekali tidak ada ruang untuk perlawanan. Itu semua tergantung apakah Anda bertekad untuk merebutnya atau tidak. Orang di tim Bisian terus menghasut dengan penuh percaya diri. Menurutnya, selama mereka berenam bergabung, akan sangat mudah untuk berurusan dengan Luoping dan dua lainnya. Selain itu, mereka dapat menghadapi Luoping dan dua lainnya secara terpisah. Dalam hal ini, orang lain akhirnya yakin. Lagipula, godaan harta karun itu terlalu besar. Baiklah, kalau begitu kita tunggu sebentar, kita akan merebutnya setelah mereka bertiga mengumpulkan sejumlah harta. Jika hartanya terlalu sedikit, akan sulit bagi kita untuk membagikannya. Setelah mereka berenam memutuskan untuk merebut harta karun itu, mereka mendiskusikan detailnya lagi. Kemudian mereka duduk bersila di tanah. Sepertinya mereka sedang mengatur nafasnya, tapi nyatanya, mereka menunggu. Selama Luoping dan dua orang lainnya telah mengumpulkan sejumlah harta karun, sudah waktunya bagi mereka berenam untuk bergerak. Mereka menunggu selama dua hari. Dalam dua hari ini, Luoping telah mengumpulkan empat harta karun berturut-turut. Meskipun kecepatannya tidak terlalu cepat, dan dia perlu menghabiskan sejumlah waktu untuk memulihkan kesadaran iblisnya setelah setiap pengumpulan, dibandingkan dengan yang lain, hasil panennya sudah cukup melimpah. Adapun Wuhun dan pemuda bermarga Kou, mereka tetap tidak bergerak dalam dua hari ini. Mereka hanya menelan beberapa pil obat untuk mengganti hilangnya kekuatan kultivasi dan kesadaran iblis mereka. Meskipun mereka telah memikirkan cara untuk mencobanya, mereka tidak dapat dengan cepat merasakan frekuensi fluktuasi spasial seperti Luoping. Mereka hanya bisa bertahan. Ketika enam orang di bawah melihat Luoping telah mengumpulkan total lima harta karun, hati mereka merasa sangat tidak seimbang. Masing-masing dari mereka seperti binatang buas, dan Luoping adalah mangsanya. Ketika orang yang bermarga tan mengumpulkan harta lainnya, dia akan memiliki enam harta. Cukup untuk kita berenam membaginya secara merata. Jika waktunya tiba, kita akan merebut dan menjatuhkannya dengan kecepatan kilat. Jika perlu, kita akan membunuhnya. Salah satu anggota tim Bisian memandang Luoping yang sedang mengatur pernapasannya dan menginstruksikan lima lainnya. Sekarang Luoping telah mengumpulkan cukup harta untuk dibagi rata, mereka tidak lagi peduli pada Wu Hun dan pemuda lainnya. Cheng Biao dan yang lainnya tidak keberatan. Mereka hanya menunggu Luoping mengumpulkan harta karun lainnya sebelum segera bergerak. Siapa yang tahu bahwa tindakan mereka telah lama diketahui oleh Luoping? Mengambang di udara, Luoping merasakan 12 tatapan diarahkan padanya dari bawah dan senyuman tipis muncul di bibirnya. Huff, akhirnya tidak bisa menahan diri. Saya rasa ketika saya mengumpulkan harta karun lainnya, mereka juga akan bergerak. Jika Anda ingin merebut harta karun dari saya, mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jika saatnya tiba, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun dan berurusan dengan kalian semua satu per satu. Kalianlah yang membuang nyawa kalian. Luoping telah lama menemukan kelainan pada enam orang di bawah ini. Mereka telah berkumpul beberapa kali dalam dua hari terakhir. Bagaimana mereka bisa bersembunyi dari pandangan Luoping? Berdasarkan situasi saat ini, Luoping segera menyimpulkan bahwa tujuan enam orang di bawah ini tidak lebih dari untuk mendiskusikan cara merebut harta karun tersebut. Tatapan tegas yang dilepaskan dari keenam orang tersebut menunjukkan bahwa mereka telah memutuskan untuk mengambil tindakan. Waktu untuk mengambil tindakan adalah ketika harta keenam dikumpulkan. Luoping sama sekali tidak mengkhawatirkan hal ini. Jika keenam orang itu benar-benar buta hingga merebut harta karun darinya, dia tidak akan keberatan mengakhiri hidup mereka. Setelah merasakan situasi Wuhun dan pemuda bermarga kou, Luoping akhirnya fokus mengatur pernapasannya. Luoping tidak tahu banyak tentang metode yang digunakan Wuhun dan pemuda bermarga kou, jadi dia tidak terlalu peduli. Setelah mengatur pernapasannya, Luoping mulai mengumpulkan harta karun ke enam. Kali ini, dia memilih pil. Pil ini berwarna ungu dan seukuran mata harimau. Seperti biasa, dia pertama kali merasakan reak spasial di lubang kecil itu. Setelah sekian lama, Luoping akhirnya berhasil memahami frekuensi reak spasial dan bersiap mengumpulkan pil. Melepaskan aliran yuan magis, Luoping dengan terampil bermanufar melewati jangkauan serangan dinding batu. Saat ini, enam orang dibawa semuanya dalam keadaan siaga penuh. Setelah menunggu sekian lama dan melihat Luoping akhirnya mulai mengumpulkan harta karun ke enam, enam orang dibawa sudah bersiap untuk mengambil tindakan kapan saja. Semakin mereka mencapai tahap ini, semakin mereka merasa bahwa waktu berlalu dengan sangat lambat. Waktu yang dibutuhkan Luoping untuk mengumpulkan harta karun itu bahkan lebih tak tertahankan dibandingkan dua hari sebelumnya. Kenamnya fokus pada pil, siap mengambil tindakan kapan saja. Masing-masing seperti anak panah yang dilepaskan dari busur, siap menyerang kapan saja. Saat mereka melihat pil itu semakin dekat ke posisi Luoping, mereka hampir berhenti bernapas. Akhirnya, pil tersebut dikeluarkan dari jangkauan serangan lubang kecil oleh yuan ajaib Luoping. Sebelum Luoping dapat mengambil pil tersebut, enam kekuatan dahsyat meledak dari bawah dan melonjak menuju posisinya pada saat yang bersamaan. Cheng Biao dan lima orang lainnya bergerak seperti kilat, tidak memberi Luoping kesempatan untuk melawan. Mereka berencana untuk langsung menekan Luoping dengan momentum yang menggelegar. Oleh karena itu, mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk berhasil. 550 Luoping mengendalikan yuan sihirnya dan baru saja mengeluarkan pil dari jangkauan serangan lubang kecil ketika dia merasakan aura kuat melonjak dari bawah, tiba di kakinya dalam sekejap. Aura ini sangat ganas dan tak terhentikan. Jika dia memilih untuk terus mengumpulkan pil daripada menghindar, dia pasti harus menghadapi serangan aura ini. Enam ahli dalam tahap transformasi iblis menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Keganasan serangan mereka dan kekuatan serangan mereka sungguh mencengangkan. Terlebih lagi, mereka menyerang pada saat kritis ketika Luoping sedang mengumpulkan pil. Sudah cukup untuk melihat bahwa kenamnya telah memilih waktu yang tepat untuk menyerang. Di mata mereka, Luoping jelas tidak punya pilihan dalam situasi ini. Antara pil dan keselamatannya sendiri, dia pasti akan memilih yang terakhir. Oleh karena itu, ketika mereka menyerang, mereka telah menutup ruang di sekitarnya dan membuat persiapan untuk serangan berikutnya. Bahkan jika Luoping menghindar, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri dari pengepungan mereka. Saat mereka mengambil pilnya, mereka masih bisa menekan Luoping. Rencana yang sempurna, mereka sudah mendiskusikannya sejak lama. Namun, meski rencana mereka sempurna, rencana itu hanya akan sia-sia saat menghadapi monster seperti Luoping. Saat serangan enam orang hendak mencapainya, ruang di bawah Luoping tiba-tiba terdistorsi parah, menyebabkan senjata dan teknik enam orang tersebut mengubah lintasan serangan mereka, seolah-olah mereka mengalami keruntuhan spasial. Mereka semua dialihkan ke arah lain. Pada saat yang sama, Luoping, yang semula terbungkus cahaya biru dan merah, tiba-tiba melepaskan 360 sinar cahaya dari tubuhnya, semuanya melesat ke arah ruang baginya. Setelah melancarkan serangan baliknya, Luoping berdiri tak bergerak, mengulurkan tangan untuk mengambil pil yang terbang ke arahnya. Pada saat ini, enam orang di bawahnya mengubah ekspresi mereka secara drastis, dan jatuh ke dalam situasi pasif. Mereka melihat senjata dan gerakan mereka mengubah lintasan serangan mereka tanpa alasan apapun. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan alasannya sebelum mereka terjebak oleh formasi bela diri Luoping. Mereka semua telah melihat kekuatan arai keterampilan bela diri Luoping sebelumnya, jadi mereka tentu saja tidak berani gegabuh. Mereka mengabaikan senjata mereka dan menyerang marsial skill arai satu demi satu. Meskipun mereka berenam telah melancarkan puluhan serangan dalam sekejap, masih sulit bagi mereka untuk menerobos arai keterampilan bela diri yang memiliki serangan dan pertahanan. Mereka telah terjerat cukup lama. Ketika mereka menerobos susunan keterampilan bela diri, mereka menemukan bahwa Luoping telah menghilang di atas mereka. Saat mereka hendak mencarinya, tekanan kuat menyelimuti mereka dari satu sisi. Kenamnya bereaksi dengan cepat. Mereka mengendalikan senjata tekanan. Pada saat yang sama, mereka juga melihat ke atas. Baru kemudian mereka menemukan bahwa Luoping, yang berdiri di hadapan mereka, sebenarnya sedang memegang kapak yang mendominasi dan puas di tangannya. Seluruh tubuhnya mengeluarkan aura yang kuat, seperti dewa perang. Ketika senjata ke enam orang itu hendak menyerang, Flaming Eyes Divine Axe milik Luoping juga tiba-tiba terpotong. Satu biru dan satu merah, dua lampu kapak besar sepanjang seratus kaki, seperti dua naga yang muncul dari laut, menari dan berlari keluar. Lampu kapak biru mengandung kekuatan yang sangat dingin yang sulit untuk ditolak, sedangkan lampu kapak merah dibungkus dengan kekuatan yang sangat panas. Kombinasi sempurna antara panas dan dingin meletus dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Di bawah pengaruh dua lampu kapak Luoping, senjata Cheng Biao dan lima lainnya tidak memiliki ruang untuk melawan. Mereka langsung ditelan, dan nasibnya tidak diketahui. Setelah dua lampu kapak menelan senjatanya, mereka masih menerkam ke arah Cheng Biao dan lima lainnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Mereka berenam kaget dan langsung menggunakan teknik gerakannya untuk mencoba menghindar. Dihadapkan dengan lampu kapak yang begitu kuat, bahkan jika mereka berenam bergabung, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Oleh karena itu, mereka dengan bijak memilih menghindar. Namun, sebelum mereka dapat mengambil tindakan apapun, kekuatan yang dikeluarkan oleh kedua lampu kapak telah sepenuhnya menutup ruang di sekitarnya. Tidak peduli bagaimana mereka mendesak Yuan Iblis mereka, mereka tidak bisa bergerak sedikitpun. Saat mereka berjuang keras, dua lampu kapak besar langsung menerkam tubuh mereka. Kekuatan dahsyat dan kekuatan menakutkan menelan tubuh mereka satu per satu, langsung membuat mereka terbang lebih dari belasan mil jauhnya. Ketika lampu kapak menghilang, Cheng Biao dan lima orang lainnya tergeletak di tanah di kejauhan, tidak bergerak. Aura mereka sangat lemah. Jelas sekali, mereka terluka para akibat benturan lampu kapak. Melihat ini, ekspresi Luoping seperti biasa. Ketika dia mulai bergerak, dia sudah mengharapkan hasil seperti itu. Lagi pula, cahaya kapak yang dia tampilkan dengan bantuan esensi api li dan esensi gui sui bahkan bisa menyebabkan kera kekerasan berlengan panjang, yang berada di tahap kehidupan surgawi akhir, menderita, belum lagi Cheng Biao dan lima orang lainnya. Yang berada di tahap transformasi iblis. Melihat Cheng Biao dan lima orang lainnya terluka parah, Luoping menyingkirkan kapak es ilahi yang berkobar dan duduk bersila di ruang hampa untuk mengatur pernapasannya, bersiap untuk terus mengumpulkan harta karun. Dengan cederanya Cheng Biao dan lima lainnya, akan sulit bagi mereka untuk pulih tanpa sepuluh hari hingga setengah bulan. Dengan kata lain, dalam periode waktu berikutnya, mereka berenam tidak memiliki kesempatan untuk merebut harta karun. Luoping sama sekali tidak peduli dengan lawan yang tidak lagi memiliki ancaman sedikitpun. Membunuh atau tidak membunuh mereka tidak ada bedanya. Tujuan utamanya sekarang adalah mengumpulkan harta karun sebanyak mungkin. Nasib baik seperti ini sulit didapat. Jika dia tidak mengumpulkan harta sebanyak mungkin, dia hanya akan mengecewakan dirinya sendiri. Luoping mengatur pernapasannya di dalam kehampaan, sementara Cheng Biao dan lima orang lainnya di tanah perlahan-lahan mengedarkan metode kultivasi mereka untuk menyembuhkan tubuh mereka yang terluka. Setelah menahan serangan dua kapak Luoping, tidak hanya meridian mereka yang rusak, tetapi organ dalam mereka juga terluka parah. Bahkan lautan kesadaran mereka pun rusak parah. Saat ini, mereka hanya dapat pulih sedikit demi sedikit. Setelah sekian lama, mereka hampir tidak bisa menggerakkan tubuh mereka. Satu demi satu, mereka duduk, mengeluarkan beberapa ramuan dan menelannya ke dalam perut mereka. Dengan bantuan obat mujarab, mereka terus menyembuhkan luka mereka. Pada saat ini, dari pintu masuk lorong, dua sosok lagi masuk. Begitu keduanya memasuki gua, mereka mulai melihat-lihat. Beberapa saat kemudian, mereka dikejutkan dengan pemandangan di dalam gua. Setelah beberapa saat, mereka pulih dari keterkejutannya dan melihat lebih dari sepuluh sosok di dalam gua. Huo King dan dua lainnya di balok batu, Luoping dan dua lainnya di kehampaan, serta Cheng Biao dan lima lainnya di tanah, semuanya membuat dua orang yang baru saja masuk menyadari bahwa harta karun di dalam gua tidak mudah didapat. Mereka mengira Cheng Biao dan lima orang lainnya terluka parah karena berusaha mendapatkan harta karun itu. Terlebih lagi, Luoping dan yang lainnya sepertinya berusaha mendapatkan harta karun itu. Menghadapi harta karun yang begitu banyak, meski tahu berbahaya dan sulit mendapatkannya, kedua orang yang baru masuk itu tak segan-segan mengambil tindakan. Sebagai imbalan atas tindakan mereka, mereka dikirim terbang oleh cahaya putih dari dinding batu dan mendarat dengan keras di tanah. Pada periode waktu berikutnya, tindakan mereka sama seperti Cheng Biao dan yang lainnya di awal, menggunakan metode menghabiskan kekuatan cahaya putih. Di blok batu, Huo King dan dua lainnya mengendalikan gabungan maksud pedang pembantaian. Mereka sudah berada sekitar lima kaki dari ketiga pedang itu, dan mereka masih mendekat secara bertahap. Selama mereka dapat sepenuhnya menekan maksud pedang dari ketiga pedang tersebut dan membiarkan maksud pedang gabungan dari ketiganya mengendalikan ketiga pedang tersebut, mereka akan memiliki kesempatan untuk menundukkan ketiga pedang tersebut. Dari sana, mereka akan memiliki kesempatan untuk mengungkap rahasia pedang dan mendapatkan warisan penting dari sekte tersebut. Warisan Gua Pembantaian sangat penting bagi mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan mengabaikan harta karun di sekitarnya dan menaruh seluruh energi mereka pada tiga pedang. Demi warisan ini, mereka telah bertahan selama dua hari. Dalam dua hari ini, Slater Squad Inten mereka telah bentrok tidak kurang dari sepuluh ribu kali sebelum akhirnya berhasil digabungkan. Setelah digabungkan, kekuatan niat pedang gabungan meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Itu segera menekan maksud pedang dari tiga pedang di balok batu dan memaksa mereka mundur selangkah demi selangkah. Sekarang, mereka hanya berjarak sekitar lima kaki dari sepenuhnya memaksa maksud pedang dari ketiga pedang itu kembali ke pedang. Ini terlalu menarik bagi mereka. Meski mereka bersemangat, Huo King dan dua orang lainnya tidak santai sama sekali. Sebaliknya, mereka menjadi semakin gugup, takut akan terjadi kecelakaan pada tahap ini. Tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Maksud pedang dari ketiga pedang itu secara bertahap dipaksa kembali ke pedang. Pada akhirnya, mereka sepenuhnya kembali ke pedang. Melihat ini, Huo King dan dua orang lainnya akhirnya menghela nafas lega. Upaya mereka selama dua hari terakhir tidak sia-sia. Selanjutnya, mereka hanya perlu menyelimuti ketiga pedang itu dengan gabungan maksud pedang mereka dan mengumpulkannya. Kemudian, mereka dapat mempelajari rahasia warisan tersebut dari dekat. Namun, saat mereka hendak menyelimuti ketiga pedang itu dengan gabungan maksud pedang mereka, kekuatan mengejutkan tiba-tiba meletus dari balok batu di bawah. Kekuatan itu berubah menjadi gelombang yang melonjak, segera menghempaskan niat pedang gabungan dari mereka bertiga. Setelah itu, gelombang besar dengan cepat meluas kesekeliling dengan kekuatan yang tak terhentikan, mendorong Huo King dan dua orang lainnya yang hendak menggunakan teknik gerakan mereka untuk menghindar. Di bawah pengaruh gelombang besar, Huo King dan dua lainnya tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Mereka hanya bisa mencoba yang terbaik untuk meningkatkan budidaya mereka dan mempersiapkan pertahanan yang memadai untuk meminimalkan kerusakan pada diri mereka sendiri. Kekuatan mengejutkan ini langsung menyebar ke posisi Luoping dan yang lainnya, mendorong semua orang menjauh. Dalam sekejap, mereka menabrak dinding batu dari lorong yang mereka masuki. Pada saat energinya hilang, terowongan itu dipenuhi mayat. Cheng Biao dan yang lainnya, yang baru saja memulihkan sedikit kekuatan mereka, sekarang terluka lebih parah. Beberapa dari mereka bahkan kehilangan nyawa. Ada pun Huo King dan yang lainnya yang belum pernah terluka sebelumnya, mereka semua menderita tingkat cedera yang berbeda-beda. Mereka berbaring di tanah untuk menyembuhkan diri sendiri atau duduk bersila untuk meminum pil untuk menyembuhkan diri sendiri. Saat semua orang menyembuhkan diri mereka sendiri dengan seluruh kekuatan mereka, ada kilatan cahaya di kehampaan. Sesosok muncul dari udara tipis, menatap balok batu di tengah gua tempat tinggal. Orang yang muncul adalah Luoping. Sebelumnya, dia telah menggunakan kemampuan konvergensi spasial untuk terus-menerus mengalihkan gelombang udara yang mendekati tubuhnya. Ditambah dengan tubuhnya yang kokoh dan pertahanan berlapis, dia tidak terluka sama sekali. Begitu dia muncul, dia sama sekali tidak peduli dengan situasi Huo King dan yang lainnya. Sebaliknya, dia mengunci matanya pada balok batu, memperlihatkan ekspresi bijaksana. Setelah beberapa saat, dia mengangguk seolah dia tiba-tiba memahami sesuatu. Kemudian, ekspresinya menjadi serius lagi saat dia mengalihkan pandangannya ke posisi harta karun yang ingin dia kumpulkan sebelumnya. Sayang sekali, aku nyaris memahami frekuensi fluktuasi spasial lubang kecil itu. Sekarang, semua usahaku sia-sia. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa formasi yang dibentuk oleh seluruh penghuni gua akan memiliki mata formasi ibu anak. Pantas saja ia bisa melepaskan serangan sekuat itu saat ini. Sekarang mata formasi induk dari formasi telah diaktifkan, kekuatan seluruh formasi mungkin telah meningkat berkali-kali lipat. Akan lebih sulit lagi untuk mengumpulkan harta karun selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.